Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kumba, yang mana kali ini adalah edisi spesial ya, buat kita semua, yang mana kali ini adalah episode yang ke-50. Selamat datang semuanya di Kumba. Saya Febri, yang akan menjadi host malam ini. Lalu juga akan ditemani oleh rekan saya, yaitu Mbak Evita. Dan juga ada Om Bambang, adanya Om Marius, lalu juga ada Mbak Ruth nih, Mbak Ruth Cahaya. Nah mungkin kita sapa-sapa dulu kali ya, buat pembicara-pembicara hebat kita, sama tamu kita. Yang pertama ada dari Ibu Christine Ingram nih, yang mana dia menjadi rektor di IBN. Halo selamat malam Ibu. Selamat malam Mas. Apa kabar Ibu? Kabar baik. Senior kita juga, Febri. M.M. juga. Saya angkat tahun 2020, Bu. Masih baru. Jauh banget ya. Lalu, iya. Lalu juga ada, ini dari keynote speaker kita, dari Pak Abdul Nasir Uman Nailo, atau panggilannya Pak Nasir ya, Pea. Betul, betul. Betul, betul. Eri Tax and Business Consultant, tax lawyer, dan juga education activist nih. Apa kabar Pak? Saya sehat, kabar baik Mas Febri ya. Tadi saya mengira Anda dalam bahasa. Ya, teman. Good. Tidak apa-apa Pak, udah biasa soalnya Pak dipanggil. Udah biasa. Iya, soalnya kalau misalnya, emang sih orang-orang yang baru kenal, biasanya pasti ngiranya, wah cewek ini ngiranya. Udah biasa soalnya. Lalu juga ada nih dari Pak Syafar Damsah, seorang bisnis, bisnis development entusias, dan juga alumni MMUI ya. Selamat malam Pak Syafar. Selamat malam teman-teman, semua senior-senior. Selamat malam juga Mas Febri. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, baik-baik semua. Alhamdulillah. Mungkin kita enggak perlu berlama-lama kali ya. Langsung aja mungkin ke acaranya ya. Acara intinya ya mana, ada opening speech dulu nih, dari Ibu Christine Ingram. Mungkin sepatah atau dua patah katanya Ibu. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Mas Febri. Suara saya terdengar. Terdengar ya suara saya baik. Pertama-tama saya tentu ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Marius yang rajin banget mengembangkan acara dikumpul bareng. Tentu saja acara ini merupakan acara yang kita sharing ya, apa yang kita punya. Dan hari ini kita ingin mendengarkan dari Pak Naser, Uma Nailo, dan Pak Syafar Damsyah bagaimana teks di era pandemi ini. Kita tahu bahwa pandemi dan era digital itu bersamaan kebetulan saat ini. Dan saya pun sekarang sedang lagi menulis. Kami itu ada tim dosen yang pengen bikin buku tentang leadership. Saya lagi mikir-mikir ternyata pandemi itu juga mengubah leadership style. Kalau kita lihat bahwa efek dari digital, efek dari pandemi yang membuat kita tidak mudah bertemu secara face-to-face, dan kemudian termasuk juga di kampus, bagaimana perkuliahan harus dilakukan secara online, itu merubah banyak sekali pola. Pola bagaimana kita menjalankan bisnis, bagaimana kita menjalankan perusahaan, dan bagaimana kita mengembangkan diri di era seperti ini. Saat ini saya kira pajak salah satu yang memang terdampak dengan kondisi pandemi ini. Dan saya juga sedang menyiapkan buku yang tadi saya sampaikan, dan leadership itu juga ternyata berpengaruh. Kita akan menjadi seperti apa, pola apa yang paling cocok, dan leadership style seperti apa. Kalau saya bandingkan, ada dua style yang kemudian menjadi berubah. Yang satunya transaksional leadership style, satu lagi transformational leadership style. Lalu saya mengatakan bahwa kondisi saat ini yang paling cocok adalah transformational leadership style, bukan transaksional lagi. Kita tidak bisa kalau Anda mencapai ini, kita kasih bonus, kita berikan ini, remunerasi seperti ini, benefit seperti ini, tidak bisa. Karena saat ini kita sedang berada dalam kondisi bagaimana kita mempertahankan organisasi kita, perusahaan kita, agar tetap berjalan, sementara tekanan begitu besar terhadap kondisi keuangan perusahaan, kondisi kompetisi, kondisi customer kita, dan sebagainya. Lalu apakah dengan cara transaksional itu berhasil? Saya kira tidak tepat. Jadi kita sekarang berubah menjadi transformational. Bagaimana itu leadership yang kemudian kita memberikan, meng-sharekan visi kita, lalu kita menggerakkan mereka, bekerja dengan benar-benar memahami tujuan organisasi mau kemana. Tidak bisa lagi, kalau saya bikin ini apakah dapat bonus? Kalau saya bikin ini apakah saya akan diberikan apa itu penghargaan dalam bentuk rupiah dan sebagainya. Tetapi inilah saatnya kita menguji apakah kita bekerja benar-benar karena visi kita mau ke sana. Dan ini pun akan berdampak kepada seluruh organisasi dan nanti pada akhirnya akan berdampak juga kepada topik kita malam ini, yaitu tentang pajak. Saya kira ini adalah materi yang bagus banget. Dan sekali lagi, terima kasih karena Kumba telah membantu membagikan knowledge sharing pengalaman dan di mana pengalaman ini menguatkan kita menghadapi pandemi ini. Sekali lagi, kepada Mas Marius, kepada Mas Febri, yang telah mengundang pada malam hari ini, yuk kita sama-sama belajar. Apa yang kita bisa ambil, apa yang kita bisa manfaatkan di era digital ini dan dengan kondisi pandemi ini. Kampus kita sekarang sedang juga bergerak merubah semua sistem, merubah sistem akademik, sistem yang lainnya, dan sekali lagi merubah pola di mana dosen-dosennya itu benar-benar bagaimana mentransferkan ilmu, tapi juga tetap berjalan dan percaya bahwa kualitas itu bisa dijaga. Itu adalah kesulitan semua pihak, tetapi kita percaya bahwa pandemi mengajarkan banyak hal. Mari kita lihat bareng-bareng malam ini. Dan terima kasih sekali lagi Pak Naser Umanailo, Pak Syafar Damsya, kira-kira apa ya kita bisa belajar dari topik malam ini. Saya termasuk yang kurius, jadi saya nggak mau ninggalin tempat ini, Pak Marius, saya ingin dengarkan benar-benar apa yang mau kita dapat malam ini. Sekali lagi, terima kasih. Iya Pak. Kalau di IBN ada masalah pajak, free konsultasi loh. Jangan dicap. Siap-siap. Jadi kami itu ada dosen-dosen pajak, tetapi juga kami mengalami banyak hal yang sulit. Nanti saya mau bertanya kepada Pak Naser dan Pak Syafar. Terima kasih sekali lagi dan menyesuaikan untuk kita semua. Selamat malam. Terima kasih. Nanti fee-nya ditransfer ke rekening kumba aja ya. Terima kasih Ibu Christine atas ininya ya, atas sepatah dokatanya, of me speech-nya sangat ini ya. Sangat benar sih kata Ibu dimana dalam pandemi ini tuh pajak mungkin jadi salah satu bidang yang terkena gitu ya Bu ya selama pandemi ini. Lalu bagaimana sih kita sebagai mungkin sebagai makhluk hidup atau sebagai manusia ini mampu beradaptasi di dalam pandemi ini. Yang mana khususnya mungkin yang orang mungkin yang bekerja dalam bidang pajak gitu ya. Lalu bagaimana sih mungkin suatu negara atau instansi dalam menghadapi atau menyikapi terhadap kasus pandemi ini. Lalu bagaimana sih atau seberapa besar sih mungkin seberapa besar sih pajak ini berdampak terhadap terkena dampak terhadap adanya pandemi ini. Mungkin kita bisa aja langsung ke keynote speaker kita yang pertama ya yaitu ada Pak Abdul Nasir Manailo. Halo Pak. Halo Bas. Ya mungkin bisa langsung aja kali ya Pak ya. Kita mulai ininya sama para materinya. Ya kepada Pak Nasir diperkilahkan. Terima kasih Mas Febri. Saya akan share screen ya. Oke. Apakah saya punya slide sudah terlihat? Tidak. Tidak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. teman-teman ya teman-teman tadi sudah dikenalkan nama kami di sini. Kami berdua join sebagai pembicara di sini. Saya Nasir dan sesungguhnya Pak Safar itu adik kelas saya di STUN ya. Walaupun beliau juga melanjutkan S2-nya di MMUI. Oke. Kemudian saya diberi kepercayaan untuk menjadi keynote speaker di acara malam ini. satu kehormatan tentunya bagi saya. Bu Chris, Pak Bis, Pak Marius, kemudian teman-teman semua di sini. Satu kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi perspektif, bisa berbagi wawasan, dan syukur-syukur menjadi ilmu, menjadi wawasan yang berkah bagi kita semua. kita bisa mulai. Itu ya. Text awareness during pandemic. Di era pandemik ini, bagaimana membangun kesadaran bahwa membayar pajak itu tetap diperlukan. Nanti kami akan berbagi slide dan sebagainya oleh saya dan Pak Safar nanti ya. Oke. 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 Dalam slide saya kurang lebih sembilan sebelasan slide. Saya insya Allah akan lebih mempersingkat pembahasannya. Karena saya lebih senang sama Pak Safar dan teman-teman juga Om Marius sama Pak Abis sama host di sini. Lebih senang nanti kita lebih banyak diskusinya waktunya ya. Anasir. Yes. Bagaimana? Kalau bisa di slide show aja biar fullscreen enak. Oke. Oke. Bacanya susah. Oh gitu ya. Sebentar. Ketutup dengan ini. Sebentar ya Mas ya. Sebentar. Oke. Oke. Sambil berjalan. Sambil berjalan. Oke. Oh sorry. Jadi ada empat poin yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama manfaat pajak bagi negara. Kemudian pentingnya pajak bagi masyarakat. Kemudian keseleraan pajak itu sendiri. Nanti kemudian saya tutup dengan sumarinya. Oke. Manfaat pajak bagi negara kalau kita lihat dari sudut APBN 2020 pendapatan negara ada 2,232 triliun. 2,233 poin 2 triliun. Kemudian belanja negaranya 2,540 poin 4 triliun. Terjadi defisit ya. Dan defisit ini memang sudah terjadi dari sekian tahun lalu. Ujung-ujungnya nanti harus ditutup dengan apapun itu. Pinjaman entah dari dalam negeri entah dari luar negeri. Tapi kami tidak membahas defisit ya. Tapi kami cuma ingin menunjukkan bahwa segini loh angkanya 2,232 triliun adalah pendapatan negara dimana sebagian besar pendapatan negara adalah dari pajak. Kemudian bagaimana pemanfaatan pajaknya di masa pandemik? Anda bisa lihat ada infrastruktur dibangun ada pembangunan jaringan ada bentuk mau saya operat saya bantu operat kan? Boleh 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 tolong bantu operat kan? ini di saya punya layar kok ketutup itu untuk saya takut keluar nanti saya. Sip. Thank you. Yes, slide ketiga Pak, please. Oke. Sip. sudah lebih jelas pembangunan pajak di masa pandemik ada program pemulihan ekonomi nasional ada infrastruktur ada pendidikan mulai dari pembangunan jaringan irigasi sampai dengan ada sektor padat karyanya Anda bisa lihat sendiri bahwa pembangunan tetap berjalan di masa pandemik ini walaupun ada istilah refokus anggaran tapi sesungguhnya masih tetap berjalan beberapa proyek karena pemerintah berkepentingan untuk masalah tenaga kerja dan sebagainya kemudian di sektor pendidikan kita ada program Indonesia Pintar ini teman-teman MMUI betapa bersyukurnya bangsa Indonesia minimal saya menyadari bahwa kalau saya waktu 20 tahun 30 tahun lalu banyak orang yang tidak bisa melanjutkan pendidikan atau pendidikan menjadi sangat mahal tapi dengan program Indonesia Pintar kartu Indonesia Pintar betapa banyak orang terbantu dan uangnya dari mana tidak lain dari uang pajak kita juga begitu juga sebenarnya tidak cuma kartu Indonesia Pintar program Indonesia Pintar yang Indonesia Sehat juga mudah-mudahan teman-teman kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tetapi kalau satu saat berkunjung ke rumah sakit ke rumah sakit swasta ataupun pemerintah ada saudara-saudara kita yang berobat dengan memakai kartu Indonesia Sehat ataupun kalau di Jakarta kartu Jakarta Sehat KJS mereka sepenuh-penuhnya ditanggung pengobatannya biaya pengobatan oleh pemerintah uangnya dari mana uangnya dari pajak juga oke ngomong-ngomong beberapa teman kita Pak Safar ada juga dari regulator dari Direktur Jalan Pajak ada yang menyatakan akan hadir teman saya dan teman Pak Safar jadi kepada teman-teman dari tax office kita mohon izinnya juga untuk nanti bisa ikut berbagi perspektif tapi sekali lagi bahwa uang pajak itu termanfaatkan uang pajak itu termanfaatkan sampai ke sejauh ini sebelum pandemik dan di masa pandemik uang pajak ini termanfaatkan walaupun ada dari fokus anggaran lebih banyak untuk pemulihan ekonomi nasional yang ujungnya lebih banyak untuk sektor kesehatan kita lanjut kemudian ini masih ada lanjutannya yang paling penting adalah uang pajak dimanfaatkan untuk bansos bantuan pemerintah subsidi dan dukungan UMKM Anda bisa lihat ada teman-teman yang ikut program BPJS ketenaga kerjaan misalnya setiap 3 bulan atau 6 bulan dapat subsidi langsung dapat uang tunai yang mempunyai gaji dalam besaran tertentu setiap 6 bulan didapat bantuan langsung dan menurut saya sah-sah saja sedikit berbagi perspektif saya agak kaget ketika tahun lalu Singapura negara yang kita anggap paling maju di ASEAN itu ternyata bagi-bagi juga bagi-bagi duit di masa pandemi saya tidak pernah membayangkan negara semaju Singapura ternyata harus pemerintahnya seperti Sinterklas juga membagi-bagi uang karena efek pandemi jadi kalau negeriku tercinta bagi-bagi juga seperti itu insya Allah manfaat saya kaget ya begitu Pak Bis Om Mario sama Pak Safar oke kemudian kartu prakerja sementara tapi saya jadi bingung ketika membuat slide ini asal jangan teman-teman menduga saya PR-nya Kemenki atau diri Kemenki tidak ini fakta saya alhamdulillah juga berlatar belakang akademis sebagai pendidikan jadi saya kemukakan adalah fakta jadi bukan bagian dalam quote-unquote pencitraannya tidak saya tidak terhubungan tapi bahwa uang pajak dimanfaatkan di masa pandemi yes fakta itu yang sesungguhnya ingin saya kemukakan kemudian sektor kesehatan tadi saya sudah ulas seperti ini Anda lihat betapa uang pajak kita yang digunakan untuk belanja di sektor kesehatan yang paling besar sampai ada insentif tenaga kesehatan ya teman-teman kita yang berjuang di garda terdapat melawan COVID itu diberi insentif sampai sejumlah ini ya alhamdulillah oke 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 Kemudian kita masuk ke bagian kedua Bagaimana kesadaran membayar pajak Harusnya tetap dibangun di era pandemi kini Latar belakang pemikirannya adalah yang pertama Faktor utama, saya bagi dua faktor di sini Ada faktor utama, ada faktor khusus Faktor utama adalah sumber utama APBN negara kita adalah pajak Sekitar 70-80% sumber utama pembiayaan APBN kita Atau bersumber dari pajak Negara tidak akan bisa hidup tanpa adanya pajak Ada faktor perubahan regulasi perpajakan Menjadi menarik adalah dalam masa pandemi kini Sesungguhnya pemerintah mau tidak mau harus Quote and quote, mengobrol banyak insentif Mungkin kalau bahasa saya mengobrol agak berlebihan Tapi begitu banyak insentif perpajakan diberikan oleh pemerintah Karena memang dibutuhkan oleh sektor dunia usaha Kemudian tekanan bagi fiskes Demi mencapai target dunia pajak yang dari tahun ke tahun Senantiasa meningkat Mungkin nanti Pak Safar juga bisa berbagi perspektif Bahwa negara kita ini agak sedikit aneh ya Dalam situasi pandemik Kontraksi ekonomi terjadi Resesi bahkan di beberapa bulan lalu terjadi Tapi angka penerimaan pajaknya targetnya tetap meningkat Ini harusnya kalau kita sempat mengundang teman-teman Dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Cakep banget ya Jangan-jangan satu-satunya negara di dunia Ketika di masa pandemi Target penerimaan pajaknya meningkat Jadi bahan studi menarik nih Faktor khusus Apakah ada negara lain di dunia lain Negara lain di dunia yang Dalam saat pandemik Malah meningkatkan target penerimaan pajaknya Jangan-jangan only negeri plus 62 Jangan-jangan Correct me if I'm wrong Nanti kalau ada yang punya data lain Tolong dikemukakan Kemudian faktor khususnya Negara dalam kondisi membutuhkan uang Khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19 Juga ada program pemulihan ekonomi nasional Ketika negara yang membutuhkan uang Target penerimaan pajak ditingkatkan Ujung-ujungnya masyarakat wajib pajak harus bersiap Harus bersiap untuk dalam tanda petik Kalau secara teknis Dibilang ada permintaan data Kelarifikasi dan sebagainya Untuk pengamanan penerimaan negara Itulah tugas teman-teman di pihak Dari Kujian Pajak Kemudian iklim bisnis global yang dipenuhi ketidakpastian Jadi ketika menjadi ketidakpastian Ujung-ujungnya bisa jadi kinerja perusahaan pun Kinerja wajib pajak tidak membaik Di sisi lain pajak tetap harus dibayar Itu menjadi challenging tentunya Bagaimana mencari hal demikian Kemudian tingkat pertumbuhan ekonomi berbagai kelas masyarakat Mengalami goncangan Umumnya terjadi penerimaan Walaupun kita tidak menafikan Di orang-orang tertentu Bisnis-bisnis tertentu Menikmati panen Selalu ada Apa itu ya Selalu ada hal yang positif Di antara hal yang negatif Dan itu positif-positif aja sih Maksudnya gini Bedakan dengan istilah Orang yang bisa berselancar Di tengah umbak yang Tinggi Itu bedakan ya Kalau itu mungkin perspektifnya berbeda Kalau kita lihat dari faktor-faktor utama ini Tentunya ini menjadi hal yang menantang Bagi wajib pajak Bagi perusahaan Pelaku usaha Bagaimana ketika dia Di masa pandemik Menjalankan bisnisnya Ternyata ada faktor-faktor risiko pajak Juga harus disikapi Dan dalam praktek di lapangan Memang seperti itu Yang dihadapi ya Ya benar ada insendik Benar Tapi di sisi lain Wajib pajaknya juga Makin disorot Makin diteliti Dikulik-kulik gitu ya Itu menurut saya wajar saja lah Mungkin juga yang menjadi menarik Pak Safar juga bisa menambahkan Bahwa Sebenarnya ada Teman-teman Yang di pihak regulator Kalaupun ada Boleh juga ikut berdiskusi nanti Dan kami menghormati ya Teman-teman dari Mungkin lapangan banting Ataupun Gatuh Sebroto Kalau ikut hadir Kami menghormati bahwa Teman-teman datang dalam kapasitas pribadi Ini adalah forum akademis Kajian akademis Yang mau saya Challenging sesungguhnya begini Kita sama-sama belajar loh The fourth cannonballnya Adam Smith Bahwa Tax itu Pay as you earn Pajak itu dibayar Pada saat yang nyaman Pada saat yang terbaik Diwajib pajak Jangan terlalu cepat Pajak itu dipungut Tapi jangan juga terlalu lambat Dipungut Nah Dalam Beberapa bulan Beberapa tahun terakhir ini Sesungguhnya Ada satu fenomena Yang agak menarik Adalah bahwa Perusahaan Perusahaan Wajib pajak Di tahunnya sekarang Baru mulai diperiksa Untuk tahun-tahun yang terjadi Setahun, dua tahun, tiga tahun lampau Nah ini kan Uangnya sudah gak ada Tiga tahun lalu Mungkin Dia mengalami bisnis yang bagus Dia punya pembayaran pajak Bisa ada Tapi di tahun sekarang Ketika dia harus diperiksa Untuk tahun tiga tahun Empat tahun lalu Dua tahun lalu Pay as you earnnya Kurang kena Sesungguhnya Tapi ya Kita menghormati juga Teman-teman Dari wajib pajak Melaksanakan tugas Kebetulan Daluarsa pajak Expire pajak di kita Cukup panjang Lima tahun Jadi selama belum lima tahun Wajib pajak Perusahaan Sangat wajar Kalau deg-degan Nanti sudah tahun ke enam Baru dia happy Pajak saya lima tahun lalu Sudah expire Next Pak Bambang Mungkin bisa dibantu Next slide Jadi Kepedulian terhadap pajak ini Kepedulian terhadap pajak Tentunya Harus kita sikapi dengan baik Bagi pelaku usaha Sebenarnya Jangan juga mengartikan Pelaku usaha Sebagai perusahaan besar Tapi pelaku usaha juga Pelusahaan UMKM Yang saat ini Alhamdulillah dapat Fasilitas Insentif perpajakan Berupa pembebasan PPH finalnya Tapi juga Orang-orang pribadi Orang-orang pribadi Yang orang-orang kaya Mulai ketar-ketir juga Bahwa Dia diperiksa pajaknya Dikulik-kulik Dimintain data klarifikasi Untuk tiga tahun Dua tahun lalu Baru sekarang dilakukan Bisa jadi tahun ini Dia tidak terlalu kaya-kaya juga Dibandingkan dua-tiga tahun lalu Tentunya Kalau kita orang yang educated Kita yang belajar Finance Kita yang belajar Accounting Kita yang belajar Pajak Tentunya harus Bisa mensikapinya Dengan cara yang Well educated Namanya tax management Bagaimana risiko-risiko pajak ini Dimitigasi dengan baik Dikelola dengan baik Sehingga Pajak tetap Dibayar Tetapi jumlah yang Dalam jumlah seminar mungkin Tanpa melanggar undang-undang Itu konteksnya Tax management seperti itu Next Pak Bis Peduli pajak Kalau kita bicara tentang Warnest terhadap pajak Tentunya edukasi Maupun sosialisasi Pentingnya pajak Kepada seluruh kalangan masyarakat Hari ini Kita menghadiri forum ini Sebenarnya juga bagian dari Edukasi maupun sosialisasi Kita berharap Satu saat Kalau Om Marius Om Bis Ada forum-forum pajak Kita bisa mengundang Teman-teman dari Gatot Subroto Teman-teman dari Lapangan Banting juga Sebenarnya teman-teman bilang Kalau jauh-jauh hari Disuratin Mereka mau kok Datang ke forum ini Kemudian Membangun Kesedaran patuh pajak Sejak dini Ini memang Kalau negara lain Itu kesedaran Membayar pajaknya Sudah dibangun dari Kecil Dari anak-anak mas kecil Negara kita Pelan-pelan Menuju ke situ Walaupun belum banyak Bahwa harusnya Dari kecil Sudah diajarkan Bahwa Sebagai warga negara Baik Harus membayar pajak Kemudian Keputusan pajak ini Juga terwujud Bahwa sebagai orang Pribadi Dia membayar pajak Ada kewajiban Pajak pribadi Apalagi Perusahaannya Lembaga tempat Dia bekerja Juga membayar pajak Next Pak Bies Nah Ini Jadi Tagline-nya Acara kita malam ini Katanya Mbah Franklin In this world Nothing can be said To be certain Except death And taxes Jadi Di dunia ini Tidak ada yang pasti Kecuali Kematian Dan Pajak Benjamin Franklin Sudah ngomong Sekian abad lalu Memang Disadari Atau tidak disadari Sesungguhnya Pajak ini Tidak lepas Dari kita Mulai lahir Sampai dengan Kita meninggal dunia Bagaimana Penjelasannya Kalau kita semua Ketika lahir Di dunia Koeik Entah Melalui Rumah bersalin Atau Sama Ibu Bidang Ketika lahir Kita semua Dari rahim Ibu kita Maka Ada tali pusar Tali pusarnya Digunting Dengan gunting Gunting khusus Guntingnya adalah Barang kenapa Cak Objek PPN Dari lahir Dari lahir Kita sudah bersentukan Dengan Kenapa juga Seorang bayi Di Indonesia Lahir itu Menangis Itu bisa dikaji Dari berbagai perspektif Kalau dari perspektif Psikologi Katanya Bahwa si bayi Selama berada Di kandungan ibunya Dia merasa nyaman Selama 19 hari Tiba-tiba Atau saatnya Dia keluar dari rahim Ibunya Dari perat ibunya Suasana yang asing Itu membuat dia Tidak menyaman Sehingga dia Menangis Itu dari perspektif Psikologi Seperti itu katanya Kemudian dalam perspektif Pajak Seperti apa Kenapa seorang bayi Ketika lahir Dari rahim ibunya Dari perat ibunya Menangis Karena sejak dia lahir Dia punya kewajiban Pajak subjektif Kalau kita belajar Undang-undang pajak penghasilan Dia menjadi subjek pajak Cuman baru jadi wajib pajak Kalau memperoleh penghasilan Makanya dia menangis Itu dari sudut pajak Kalau dari sudut Ekonomi makro apa Konon katanya Jumlah hutang kita Dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia Jumlah total hutang Saya tidak tahu Angka pasinya sekarang Tapi sekian tahun lalu Sekitar 30 juta rupiah Jumlah penduduk Indonesia Jumlah total hutang kita Dibagi jumlah penduduk Itu satu orang Akan menanggung beban hutang Sekitar 30 juta rupiah Ini angka sekian tahun lalu ya Ini angka 7-8 tahun lalu Saya nggak tahu Makanya sekarang akan makin besar Makanya ketika dia lahir Dia menangis Karena dia mulai Menjadi Salah satu penanggung hutang negara ini Oke Itu cerita bayi Terumah sebagaimana Dari lahir Sampai dengan meninggal Masih terikat juga dengan pajak Teman-teman yang muslim Kalau meninggal dunia Pada saatnya kita akan meninggal Kain kafan Ini buku sekian kafan ya Teman-teman yang Nasrani katakan Kristiani Meninggal dipakaikan jas Kemudian apa Gaunnya Entah kain kafan Entah jas Entah gaun Adalah Kenapa jat Objek PPN Jadi tidak akan mungkin Lepas dari pajak Kemudian satu lagi Kalau teman-teman Melihat Ada orang meninggal dunia Kemudian tersenyum Dalam perspektif ilmu pajak Kenapa dia tersenyum Karena mulai hari itu Dia gak lagi membayar pajak Makanya dia senyum Nah kalau teman-teman Melihat ada orang meninggal Kemudian Wajahnya tidak tersenyum Kayak ketakutan Jangan-jangan masih punya Hutang pajak ya Makanya lebih baik Teman-teman Usahanya Kalau bisa Banyak pajak yang patuh Supaya nanti Kalau satu saat Kita dipanggil Ramai iman kuasa Kita bisa tersenyum Itulah kira-kira Apa Pendalaman dari kata-kata Binya Mitra Anglin Oke Next Om Bis Oke safe Nah ini Tadi resiko pajak Harus dikeluar dengan baik Saya mengutip data Dari Salah satu website Bagaimana angka rata-rata Tarif pajak Yang warnanya Makin coklat Makin tinggi Tarif pajaknya Rata-rata negara Di dunia adalah Sekitar 23% Indonesia Tahun 2021 ini Tarif pajak PPH Badan Pajak penghasilan Corporate Income Tax Itu 22% Tinggi loh Walaupun Saya pernah baca juga Di beberapa sumber referensi Kecendurungannya Tarif pajak itu Akan makin turun Makin turun Tapi di sisi lain Karena pandemik Negaranya butuh duit Ya bisa jadi naik Nah Anda bayangkan Kalau Anda Perusahaan Anda Berbisnis Jungkir balik Bagaimana Supaya dapat Income Revenue Bagaimana Sebesar-besarnya Bagaimana Biaya itu Dihemat Seefisien mungkin Ketika ketemu Laba bersih Sebelum pajak Akan dikenakan Tarif pajak Di Indonesia 22% 22% Artinya Kalau laba bersih Sebelum pajak Earning before income tax Adalah 100 juta 22 juta Harus bayar pajak Sadis gak? Nah oke Sadis atau tidak Ini tergantung lagi Perspektif ya Kalau saya tidak menganggap sadis Tapi bagi kalangan pengusaha Akan berpikir tentunya Saya capek-capek Berbisnis Harus bayar pajak Sampai 22% Nah itu Kesadaran Akan Risiko-risiko pajak Semajarnya Harusnya disikapi dengan baik Ini kalau kita belum Bicara sanksi Sanksi perpajakan Di Indonesia Termasuk mengerikan Kalau teman-teman Yang Bergiat di bidang pajak Sanksi perpajakan Ternyata Termasuk tinggi Saya berikan Satu contoh saja Anda terlambat Memasukkan SPT Tahunan PPH Badan Satu juta rupiah Saksinya Terlambat menyampaikan Sebagai pengusaha Kenapa pajak Di bidang pajak Pertambahan nilai Tidak membuat Faktur pajak Itu dulu Saksinya Dua persen Dari harga jual Sekarang menjadi Satu persen Padahal mungkin Apa namanya Profitnya Jualannya Belum tentu juga Sebesar itu Sanksi akibat Tidak melaksanakan Kewajiban perpajakan Tidak tinggi Kalau istilah kami Kos untuk Compliant tax Biaya untuk Kita patuh pajak Sesungguhnya tinggi Tapi ketika Kewajiban perpajakan Tidak dilaksanakan Baik Sanksinya juga Lebih gede lagi Nanti kita bisa Disusunan sama-sama Bagaimana untuk Kesadaran membayar pajak ini Dimanaj dengan baik Dengan pendekatan Tax management Dan sebagainya Next Tingginya proporsi Tarif pajak Terhadap laba bersih Membuat pajak Menjadi poin penting Dalam setiap pengambilan Keputusan Ini cuma Mengulang kembali Apa yang tadi Sudah Jelaskan Diperlukan Pemahaman terhadap Regulasi perpajakan Yang berlaku Untuk berlangsungnya bisnis Oke Dalam Tata kelola pajak Ada istilah Tax avoidance Kalau kita terjemahkan Adalah penghindaran pajak Ini sesungguhnya Masih dalam lingkup Yang legal Suatu bentuk penghindaran Cuman Cara-caranya Tidak ilmiah Misalnya Saya tidak ingin Terkenal Tarif PPNBM Yang tinggi Atas minuman keras Saya tidak minum Minuman keras Tax avoidance Kemudian Ada lagi Tax evasion Ini penyelidupan pajak Kalau ini sudah ilegal Misalnya Membuat pembukuan ganda Mengecilkan Penghasilan Atau Memarkah biaya Itu penyelidupan pajak Tidak melaporkan Dengan benar Ini ilegal Ini jangan dilakukan Oleh wajibannya Dan yang berikut Adalah tax planning Perencanaan pajak Atau tax management Dia dalam Istilah lain Bagaimana Pajak Bisa diminimize Seefisien mungkin Sekecil mungkin Tanpa melanggar Undang-undang Perpajakan Dan koridornya Masih koridor legal Teman-teman Konsultan pajak Kayak Pak Safar Saya juga Laku nih jualannya Tax planning Tax management Yang juga Mengelola Bagaimana Risiko pemeriksa pajak Oleh bisnis Memang sistem kita Adalah self-assessment Tetapi Dalam hal-hal tertentu Dilakukan audit Tax audit Oleh petugas pajak Oleh pemeriksa pajak Di lapangan Tentunya Menjadi hal Yang Dalam tanda peti Sekali lagi Menakutkan Bagi wajib pajak Tapi ya Tidak usah ditakuti Diperiksakan Menguji kepatuhan Tujuan pemeriksaan pajak Sesungguhnya Menguji kepatuhan Wajib pajak Terhadap aturan-aturan pajak Compliance Sesungguhnya Jadi bukan Dimaksudkan Untuk Mencari-cari Kesalahan Wajib pajak Kemudian Tax management Menjadi perlu juga Karena tadi Ancaman Sanksi administrasi Perpajakan Maupun Sanksi pidana Perpajakan Tidak cuman Sanksi administrasi Kalau sanksi administrasi Itu cuman Denda Bunga Kemudian Kenaikan Tapi kalau Sanksi pidana Kita ke Salimba Dan ke Kipinang Kalau di Jakarta Dan ada Orang-orang yang dipidana Perpajakan Karena tersangkut Melakukan Tindak pidana Perpajakan Next Konklusinya Bagaimana Ini sudah Hampir akhir Bahwa Membayar pajak Adalah tanggung jawab Ke negara kita semua Kesadaran Membayar pajak Perlu dan harus Dibangun Ditumbuh Kembangkan Apapun Sebelum Pandemik Selama Pandemik Maupun Setelah Pandemik Risiko-risiko Pajak Harus dikelola Dimitigasi Dengan baik Oleh pelaku usaha Harus mulai Dari sekarang Untuk melakukan Manajemen pajak Bagi pelaku usaha Jangan juga Mengartikan Manajemen pajak Text planning Hanya dilakukan Korporasi besar Sebagai orang pribadi Apalagi kalau pengusaha Harusnya sudah Melakukan Perencanaan pajak Sebagai korporasi Walaupun masih UMKM Harus melakukan Perencanaan pajak Bahkan kalau Belajar lebih serius Tentang manajemen pajak Tentang perencanaan pajak Ketika mau Menilih bentuk Badan usaha Saja Itu sudah harus dikaji Bentuk badan usaha Yang paling Minim Dampak pajaknya Oke Sebagai penutup Pay your taxes And you will be happy Jadi karena ini Kumba Katanya Kumba itu Kumpul bareng Kumpul bahagia Maka Bahirlah pajak Anda Dan Anda akan Menjadi bahagia Pak Safar Jangan-jangan Nudus saya Pak Nasar Kayak PR-nya DJP Enggak Pak Kayak benar-benar Ngongong Apa adanya Kesejahteraan Bawang pajak Harus dibangun Harus dibangun Dan insya Allah Pajak itu Menjadi Alat untuk Pemerataan pendapatan Dan membantu Orang-orang yang Membutuhkan Terakhir mungkin Ini sudah terakhir Saya punya Terakhir di slide Paling di slide Terakhir Cuman Apa ada Nama saya Dan email Saya Email-emailan Boleh juga Ya Oke Itu saja Dari saya Demikian Nanti kita lanjut Dengan diskusi Semoga paparan saya Menjadi berkah Menjadi hikmah Bagi semua Mari sama-sama Kita belajar Apapun Dan sekali lagi Terima kasih kepada Pengasuh Kumba Yang sudah memberi Kesempatan kami Untuk berbagi wawasan Berbagi ilmu Tentang pajak Terima kasih Selamat malam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Nasir Atas Pemaparan materinya Sangat menarik Mengenai Perpajakan Bagaimana sih Pajak ini Sama pandemi ini Mengenai Pemanfaatannya Terus Lalu juga Mengenai Apa sih Faktor-faktor utama Atau faktor khususnya Sama pandemi ini Baik Untuk teman-teman Sebenarnya Buat Bapak Ibu Yang mau bertanya Silahkan Mau Langsung saja Diketik di kolom Chatbox Kalau misalnya ada pertanyaan Saya sebenarnya juga ada pertanyaan Buat Pak Nasir Sebenarnya Mengenai perpajakan Namun kita Kita tahan dulu Kita tunda dulu Karena nanti PNA-nya akan kita bahas Nanti di akhir Setelah dari Pemaparan materi terjual Dari Pak Safar Damsyah Sebelum kita Beralih ke Pemateri yang kedua Ada Ini ada Pembacaan human design dulu nih Dari Dari Om Marius Sama Mbak Ruth Cahaya Mungkin Buat Om Marius Sama Mbak Ruth Silahkan Oke Febri Terima kasih ya Saya cepetin Sebenarnya saya mau ngelucu Cuma karena waktunya terbatas ya Karena ada dua narsum Saya akan dibantu oleh Ruth Jadi terima kasih Bu Christine Ada Tadi ada Om Indra Kadirisman juga Rekan kita Om Nasir Hadir juga Ada Om Riza Pahlevi Dia Juga Teksmen Beliau juga Ali Pajak Dan juga Dari KPP Tianjur ya Jadi yang ada Masalah Vilanya Belum Dikenain SPT-nya Belum masuk Silahkan hubungin Mas Kairul ya Itu di Kantor Pelayanan Pajak Cianjur Dan rekan-rekan semuanya Terima kasih Saya percepat Ijin mau share screen ya Oke Nah Ini Jadi Di mata kuliah Kumba ini Om Nasir Dan Om Syafar Ini ada Satu Apa Pacara Nah itu Kumba itu Ada lima chapter Jadi Kumba itu Artinya Kuliah Bareng Bersama Ahlinya Ahli Ahlinya Ahlinya Core Nah ada lima Lima mata kuliah Ada lima chapter Yang dipelajari Dalam lima semester Sebetulnya Cuma malam ini cukup lima menit Satu kumbang Tadi ada tembang Kumbacok Kumbacokologi Kumbah Kumbah Dan human design Nanti oleh Ruth Ini adik kelas kita juga 2020 Ada kumbakar Kumbah bersama pakar Nah Om Nasir Tadi sama Om Syafar Dan kumbak Nur Kumbak neuro science Oleh Om Brain Iman Santoso Jadi acara ini Sebenarnya banyak nih Timnya nih Ada Om Bambang Information System Ada Ada Elgina Ada Apa namanya Student Committee Student Committee Dari MMUI Kalau Maksudnya Yang sama Maksudnya Dari Monopoli Oke Saya mohon maaf Harusnya Di Flyer Itu ada Logo ini Om Nasir ya Jadi ini adalah Logo Dimana Om Nasir Dan Om Syafar Beserta teman-teman Membuat suatu wadah Nah ini Tadi mohon diceritakan sedikit Ini harusnya Fiskal UI pun harus hadir Karena ternyata Ada suatu problem Dimana kita Kalau Di majelis pengadilan pajak Itu harus Jadi ahli hukum Padahal Belajar pajak Bukan lawyer Sementara yang lawyer Tidak ngerti pajak Oke Kita masuk Chapter 2 Jadi Nama Membawa Makna Syafar itu Artinya lahir Di bulan Syafar Nah ini mohon izin Ini hanya Om Syafar nih Om Nasir Gak cukup waktunya Jadi Beliau ini lahir di bulan Syafar Persis Tanggal 5 Nah Tanggal 16 Apa namanya Bulan Syafar Bulan Februari ya Sorry ini Saya gak kelihatan ketutup ini Pokoknya Syafar tanggal 5 Ingat saya Nah ini Makanya Nama beliau ini Syafar Damsah Nah ini Dam Itu jalan-jalan Dengan Alvin Adam Jadi Om Syafar ini Ternyata Jadi gini nih Jadi Om Syafar ini Nanti split definition Jadi human designnya ini Split Jadi energinya itu Terbelah dua Makanya Beliau ini juga punya Apa namanya Biru haji Tapi beliau juga Mengurusi duniawi Ini asik banget nih Ustadz kayak gini nih Saya gak takut Nah ini banyak artis Nah kenal semuanya Ini pasti Beliau Kegiatannya seru Oh iya Beliau ini punya Punya Instagram Silahkan di follow Instagram beliau Banyak disitu informasi Nah ini juga artis Top lah Pokoknya Beliau ini sebetulnya Otak kanan dan kirinya jalan Makanya dia split definition Energinya Nah Kemudian Dam Dam ini keturunan Nabi Adam Ada yang gak percaya Disini kalau kita semua Keturunan Nabi Adam Saya rasa percaya Beliau ini Setiap tahun umroh Cuman gak boleh Naik ke Jabal Rahmah Karena Nanti dapat Apa Istri kedua Jadi gak boleh Nah Kemudian Nah Dam itu Ternyata juga singkatan Direktur atau dosen Akutansi dan manajemen Coba dilihat di sebelah kiri Beliau ini juga Senior kita Di MM Kemudian beliau ini Dari STAN Apa yang membedakan STAN dengan FEB Kalau FEB itu Mempelajari ekonomi Dan bisnis Kalau STAN Itu mempelajari Budget atau Keuangan negara Makanya sekarang namanya PKN STAN Dulu namanya IIK Institut Ilmu Keuangan Dulunya lagi namanya STICKEN ya Om Nasir ya Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara Jadi mestinya STAN ini harus menjadi Pusat Keuangan Negara Belajarnya Itu yang membedakan Dengan fakultas ekonomi Di universitas lain Beliau ini Banyaklah sertifikasinya Beliau ini juga Nah Ingat nggak Pembicara Beberapa minggu lalu Itu ada yang namanya Om Riza Perdana Nah itu Kelihatannya Sama-sama di Angkasa Pura Solusi Sama-sama menjadi Direktur di situ Nah Saya undang Bu Christine Alasannya karena Beliau ini adalah Lecturer di IBM Nah ini Makanya tadi Saya japri Bu Christine Kemudian beliau ini juga Menjadi dosen Di STAN juga Dan di tempat lain Oke Nah ini kegiatan beliau Di Angkasa Pura Solusi Ini terminal 3 Oke Beliau ini juga seorang Direktur perusahaan publik Makanya tadi kan DAM Direktur akutansi dan manajemen DAM Nah ini beliau juga Di Pernah Dirajawali RNI Nah ini gayanya seperti ini Jadi orangnya belum datang Yang audienya sudah berdiri Nah ini Saking hebatnya ini Jadi belum bicara ini Belum kelihatan Sudah berdiri semuanya Ini di Gedong J Di STAN Jurang Mangu Nah beliau ini juga Ngarang buku Yang membuat saya kaget Di sini ada namanya Tugiman Lah Pak Tugiman itu kan ada Di grup juga Di MM Jadi rupanya beliau ini juga Satu geng Dengan Pak Tugiman Ben Sarjono Nah itu Pakar Wah udah luar biasa itu Cuman beliau ini praktisi Jadi jarang keluar ya Pak Tugiman Di grup dia Padahal ternyata Bisa membuat buku seperti ini Nah beliau ini juga Orangnya asik ya Suka jalan-jalan Kayaknya sederhana Beliau itu Ya bersahaja Jadi Beliau gak aneh-aneh Hanya cukup ke Eropa Atau Swiss Nah sah Santai and humble Nah beliau ini Saya seneng dengan Dengan gaya Gaya Om Safar ini Bisa duduknya Berdirinya bisa mepet Seperti ini Saya pengen Oke Sekarang kita masuk ke human design Saya minta waktu 2,5 menit lagi ya Jadi Tadi yang saya bilang tadi Kenapa beliau ini Seorang spiritualis Tapi seorang agamis Tapi juga seorang Taxman Seorang pendidik juga Karena disini Ada split definition Ini ada dua Ada dua channel yang aktif Nanti akan dijelaskan oleh Ruth Dan empat gate yang nyala Kenapa beliau ini menjadi begini Jadi ini Om Safar ini Wajik Ini wajik Ini jadah Ini onde-onde Nah ini ada Ada tiga Oke Kita lihat Nah beliau ini seperti ini Ruth Bisa lanjutkan saya Ruth Dua tiga menit Oke Silahkan Oke Disini Kita lihat Kalau Pak Safar itu Tipe yang proyektor Nah Proyektor itu seperti apa sih Proyektor itu Tipikal Orang yang bisa memimpin Betul Pak Yang punya proyeksi Akan masa depan Nah Untuk selanjutnya Boleh Pak Disini Nah disini tuh Dijelasin di Human Design Kalau Bapak itu Bisa melihat Masa depan yang sukses Jadi Melihat Apa ya Mendesinkan bahwa Ini tuh Grupnya tuh akan menjadi Grup yang sukses Kedepannya Maka dari itu Tipikal pemimpin itu Sudah ada di Hidupnya Pak Safar gitu Apakah betul Pak Pasti betul Selanjutnya Di Emotional Authority Disini kita melihat Bahwa Kalau Semisal Pengertiannya itu Disini mengenai Emosional ya Pak Omarius Disini berbicara Bagaimana sih Emosi Emosi yang Di dalam diri kita Itu dipusatkan Baik disini Ada yang bisa terbuka Sama tidak Jadi kalau misalkan Kita lihat Di Emotion Solar ini Jadi kita melihat Kalau semisal Emosi Bapak itu Bisa Apa ya Bisa Orang yang People Pleaser Betul Pak Jadi orang yang Maksudnya tuh Nge Nge Gitu Pak Ini cocokologi ya Pak Cocokologi Jadi tipikal yang Apa Mungkin pemimpin yang Yes men Yes men Kali ya Omarius ya Pemimpin yang Oke pada Apa Keputusan pemimpinnya Jadi Karena dia terlalu baik Jadi dia ini Terlalu baik Jadi Murut aja Dan Tapi dari situ Omarius Jadi terlihat Empatinya Omarius Jadinya dia Jadi tipikal pemimpin Yang empati Dan Apa ya Cepat Lekat Kepada seseorang Nah ini kita bisa Lihat nih Bagaimana kedekatan Dari foto tiga Orang ini Omarius Sangat lekat Dan Karena dia suka Berhubungan dengan Masyarakat Bahkan fotonya pun dihubungan Masyarakat Penyeluhan Pelayanan hubungan Masyarakat Dan selanjutnya Boleh Omarius Nah kalau yang tadi Split definition ini Yang sudah dijelaskan Oleh Omarius Kalau Semisal Pak Syafar itu sendiri Di split Definitionnya Split definition itu Pak Dua Circuit yang terpisah Jadi dia tuh Kayak ada Kesatuan gitu ya Omarius ya Jadi dia berpisah Tapi dia Populasinya tuh 46% ya Omarius Di dunia ini ya Jadi dia ini Dunia dan akhiratnya Imbang gitu Split Jadi tipenya Bisa menjalankan Dua hal yang berbeda Dalam waktu Bersamaan Yang tadi yang Omarius bilang Kalau misalkan Antara dunia Dan kehidupan Kehidupan agamanya Seimbang ya Kita bisa lihat Di Gambar selanjutnya Oke Ini adalah Ini kegiatan apa ya Pak Kalau boleh tahu Kongres IAI Ikatan Akuntan Indonesia Ikatan Akuntan Indonesia Ini Ikatan Akuntan Indonesia Selanjutnya Nah Ini masuk ke Channel Di channel nih Jadi Omarius Channelnya Pak Syafar ini sendiri Contribution and Creativity Jadi Kalau Pak Syafar itu sendiri Merasa Apa ya Merasa Dia tuh harus berkontribusi Atas negeri ini Kita bisa lihat tadi Kongres Ikatan Akuntan Indonesia Itu sendiri Jadi Pak Syafar itu punya Keinginan yang kuat Untuk membangun negeri Jadi kalau Kalau dia tidak Berkontribusi Akan dunia itu Berasa ada yang Feeling Apa ya Ada perasaan Yang tidak Enak gitu Dan bahkan Tapi Di perjalanan Dia melakukan Connecting dengan people Dia tuh kadang suka Misunderstood Jadi dikira itu Kemahaman dia tuh Salah padahal Memang tujuannya benar Kalau ini acara Ulang tahun Kalian apa ya Pak Syaf Karena Get Creativity nya Nyala tadi Jadi sangat kreatif Jadi enggak kelihatan Sebagai ahli pajak Kalau disini Saking kreatifnya nih Pak Kreatifnya Omarius Menimbulkan Ini Memancarkan Indonesia itu Dari batik-batik yang ada Kalau bisa dilihat Lalu ini Channel of Synthesis and Human Design Kalau disini Dijelaskan Pak Syafar itu Punya Energi yang baik Ketika membangun Sebuah hubungan Nah memang Lebih sensitif Tapi Hal ini tuh Yang membuat orang tuh Lebih melekat gitu Kepada Pak Syafar Kalau boleh tahu Bapak punya Apa Punya Animal Punya hewan gitu Di rumah Atau Tidak Ada Pihara ikan Pelihara ikan Pak Banyak Pak Alhamdulillah Alhamdulillah ya Pak ya Nah Tapi dengan punya hubungan itu Pak Syafar itu Ini Pak Marius Jadi orangnya tuh Gampang dekat Dan emang Tampil apa adanya Bisa dilihat nih Dia selalu mau tampil Apa adanya Dibaik Tentang keluarganya Atau apapun itu Sampai Posting juga nih Kebahagiaannya Bersama Tiga orang anaknya ya Pak ya Empat sebenernya Yang satu Dalam aku Nah Saking sukanya Sama binatang tadi Om Marius Dibikin status juga Kepompong Lovely big family Saking sukanya Binatang Oh Iya Pompong lovely big family Saking sukanya Jadi statusnya tuh Dibuat Binatang-binatang Pak Marius Oke Bersama anak yatim ya Ini berdoa Kayaknya Ini yang tadi Om Marius Yang split definition itu Jadi memang Pak Syafar ini Punya Keinginan yang kuat Untuk membangun 46% itu Karena Om ya Jadi memang Cukup seimbang Antara kehidupannya Dengan Kegiatan agamawinya Semangat terus Pak Nah Tadi kan kita Berbicara Kalau semisal Pak Syafar itu Seorang proyektor ya Jadi kalau misalkan Kita analogikan ya Pak Dan Om Marius Kita anggap Kita Kita melihat bahwa Om Syafar ini Penerus-penerus Dari John F. Kennedy Barack Obama Marine Monroe Nelson Mandela Karena kenapa? Karena dia tuh Ingin mempunyai Keinginan Untuk membangun Bangsa itu Salah satunya Dengan statusnya Mari kita sundul lagi RUU KUP Jadi memang Semangatnya tuh cukup Tinggi Om Jadi Gak bisa di Gak bisa ditahan-tahan Gitu Om Marius Semangat untuk membangun Ini tipe Proyektor Yang kiri ini Pemimpin dunia Tipe proyektor Persis sama dengan Human Designnya Pak Syafar Iya Pak Syafar Betul Oke Jadi Terima kasih Ruth Ini Lebih detail lagi Cuman waktunya ini Gak cukup Jadi sebenarnya ini Banyak kajian Tentang Human Design Yang bisa Untuk menjelaskan Kenapa orang Seperti itu Tapi tidak ada Baik buruk Jadi tidak ada Good or bad Itu tidak ada Jadi semuanya ini Adalah keseimbangan Nah beliau ini Sebetulnya Kalau digali lebih dalam Dia ini Kenapa tadi Ada Anarki Constransi Involving Martin Dan sebagainya Kemudian misterius Paranoi Makanya aneh kan Ini ustad Atau ini Ahli pajak Atau ini model Gak jelas Beliau ini gak jelas Jadi bisa aja Dimana aja Nah ini Seperti ini Contohnya Profil 35 ini Kayak Back to the future Nah beliau ini juga aneh Orangnya Seperti ini Jadi cukup Profilnya cukup menarik Dan kita cukup Terima kasih Malam ini Bisa bergabung Dan Ini saya gak terusin lah Ini gak selesai-selesai nanti Oke Saya rasa sudah cukup lah Seperti itu Om Safar Mohon maaf Saya gak bisa lucu Saya kembalikan waktu Ke FIKA Dan Gimana tuh Pak Menurut Pak Safar Gimana tuh tadi Pemakaran Gimana desain Sesuai gak tuh Aduh Ini bikin Karena kumpul bahagia Bikin orang bahagia semua nih Pak Marilah Sedangkan bahagia Bukti Ya mungkin Mungkin Assalamualaikum warah Assalamualaikum warah Wassalamualaikum warah Makasih kesempatannya Makasih juga buat Para senior disini Ada Pak Bambang Iman Pak Marius Pak Naser Terus juga Khusus nih Bu Rektor kita Yang menyempatkan hadir Terima kasih Bu Ini induk semang saya nih Dan beberapa rekan-rekan Di X-Men X-Men tuh Ex Kementerian Keuangan Jadi para disertir Yang sekarang sudah Beralih ke dunia yang Lain gitu Yang sudah tidak pakai Plat merah lagi Sini banyak ahli-ahli pajak juga Mohon izin sebelumnya Namanya juga Kenek ya Saya mendampingi Pak Naser aja nih Kalau 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 di Muslim tuh Kalau udah ada air Ya tayamumnya batal Saya tuh cuma debu gitu Nah Pak Naser Kalau udah ada ya Saya sekedar Melengkapi aja gitu Mantas-mantesin aja gitu Gimana caranya Nurut sama senior gitu Disuruh ngomong ya ngomong Gitu kan Untungnya saya cuma disuruh bikin Lima sampai Tujuh slide gitu Nah makin sedikit Saya makin senang Sebenernya Baik Saya izin Share screen ya Udah muncul Muncul belum ya Muncul Pak Sudah Kita perbesar Mungkin bisa kelihatan semua ya Nah ini Saya akan lebih senang Kalau seandainya Setelah ini Kita akan banyak Lakukan diskusi Sayang sekali ya Kalau seandainya Para Partisipen yang hadir Pada malam ini Begitu potensialnya Begitu Kalau Dimanfaatkan Hanya cuma untuk Dengerin saya Kayaknya rugi Kita akan berharap Supaya Di pertemuan ini Kita bisa Lebih banyak sharingnya Nanti gitu ya Sehingga Sebenernya judul ini Mau saya tambahin Depannya gitu Bukan peran pajak Di saat pandemi COVID-19 gitu ya Tapi lebih kepada Bentar maaf Apa sebaiknya Peran pajak Di saat pandemi COVID-19 Nah kalau itu Mungkin lebih Menggelitik Untuk saling berkontribusi Nanti ya Dalam berdiskusi Kalau kita Tanamkan dalam pikiran kita Apa sebaiknya Peran pajak Di saat pandemi Nah sekarang Sebelum masuk itu Izinkan saya Mungkin Mengulas lebih Mendasar Mengenai pajak ini Supaya kita tidak Mispersepsi Supaya kita bisa Satu frekuensi Sehingga dalam berdiskusi Kita bisa lebih fokus Dan bisa lebih Membangun struktur Yang lebih baik Kita masuk Tentang pajak Kita dari tadi Ngomongin pajak Sebenarnya kita Faham gak sih Pajak Secara konstitusi Itu Di definisian apa Dan ini memang Baru ya Baru di tahun Di perubahan Undang-undang KUP Saya lupa ya Kedua atau ketiga Baru muncul Definisi tentang pajak Sebelumnya kita Selalu merefer Kepada Alih-alih hukum Nah inilah Definisi pajak Yang konstitusional Karena ini Termatuk Dalam undang-undang Kedentuan umum Perpajakan Di sini sebutkan Pajak adalah Kontribusi wajib Wajib ya Berarti kalau wajib itu Bukan sunah Bukan mubah Bukan makruh Tapi wajib Kepada siapa? Kepada negara Jadi kita mesti Memberikan kontribusi Yang sifatnya wajib Kepada negara Yang terutang Yang terutang Di sini maksudnya Yang bisa dikenakan Kepada siapa? Kepada orang pribadi Atau badan Ini udah Sapu jagat ya Orang pribadi Atau badan Yang bersifat Memaksa Karena wajib Maka dia bersifat Memaksa Dan memaksanya Pakai apa? Bukan pakai SE Dirjen Bukan pakai Keputusan Menteri Bukan pakai Keputusan Presiden Tapi berdasarkan Undang-undang Yang mana undang-undang Ini adalah produk DPR Dewan Perwakilan Rakyat Sehingga ini adalah Produk dari kita sendiri Sebagai rakyat Melalui wakil-wakil kita Di DPR Kemudian Sudahlah wajib Memaksa Sehingga nanti Akan ada Law enforcement Terhadap perpajakan ini Sudahlah wajib Dan dipaksa Mendapatkan Imbalang Secara langsung Ini yang nanti Membedakan pajak Dengan retribusi Karena kalau retribusi Kita Bayar Langsung bisa mendapatkan Manfaat pada saat itu Secara proporsional Kalau pajak enggak Kita mau bayar Pajak 10 miliar Maupun 10 ribu Ya jalannya Di atas Aspal yang sama Ya presidennya sama Ya fasilitasnya sama Tidak ada jalur Khusus Untuk pembayar pajak Yang masuk kategori besar Mungkin KPP-nya Ya berbeda Tapi secara Status sosial Dan lain-lainnya Sama semua Tidak ada imbalan Secara langsung Dan pajak tadi Kontribusi Yang kita bayarkan Kepada negara tadi Itu akan digunakan Untuk sebesar-besar Untuk keperluan negara Bagi sebesar-besarnya Kemakmuran rakyat Jadi Kontribusi pada negara Digunakan untuk Keperluan negara Nah keperluan negara ini Banyak sekali Kita bakal bahas Nanti kalau kita buka APBN Anggaran belanja negara Bagi sebesar-besar apa? Kemakmuran rakyat Karena apa? Yang bayar juga rakyat Rakyat yang orang pribadi Maupun rakyat yang dalam bentuk Badan Itulah definisi pajak Nah Dengan persepsi seperti ini Itu akan membangun Sebuah ekspektasi yang Objektif ya Terhadap pajak ini Oh pajak tuh begitu ya Pantesan saya dipaksa-paksa Disuruh-suruh Ya memang Karena memang Pajak itu bersifatnya memaksa Dia gak nunggu kita suka rela Ya Sehingga Pajak By definition Memang bersifat memaksa Selanjutnya Fungsi pajak Ini yang perlu juga Kita ketahui Pajak itu punya Dua fungsi utama Fungsi budgeter Dan fungsi Reguleran Fungsi budgeter Di sini Inilah Dimana pajak Itu dimanfaatkan Digunakan Untuk membiayai Keperluan negara tadi Tapi dalam sisi Pajak berfungsi Sebagai Reguleran Ini bahkan Sifatnya Berbeda dengan pajak Sebagai budgeter Karena di sini Pada saat pajak Memerankan Fungsi Regulerannya Pajak Malah Kebanyakan Ngalah Pajak digunakan Sebagai sebuah Alat Untuk Meningkatkan Sebuah Suatu sektor Untuk Menghidupkan kembali Suatu industri Nah pada saat itu Pajak Dilakukan Relaksasi Diturunkan Tarifnya Dibuat Fasilitas Dibuat Pembebasan Atau mungkin Dilakukan Pajak Ditambung Pemerintah Sehingga di sisi Regulasi ini Malah Agak Apa ya Kalau dari sisi Anggaran Malah akan Mengurangi Penerimaan pajak Kalau di sini Bajeter Memang digenjot Supaya pajak itu Nambah Jumlahnya Kalau di sini Pajak Ngalah Ini dua sisi Pajak Sisi fungsi Pajak Kalau Budgeter Sumber utama Penerimaan Negara Yang akan Digunakan Untuk Mendihai Pengeluaran Negara Dan Membiaya Investasi Pemerintah Sementara Yang Reguler Sebagai Alat Untuk Mengatur Dan Melaksanakan Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Sosial Dan Ekonomi Mengatur Mengatur Ini Justru Banyaknya Dalam Bentuk Relaksasi Karena Kalau Dia Peningkatan Tarif Dan Lain Lain Itu Lebih Kepada Fungsi Budgeternya Nanti Walaupun Memang Peningkatan Tarif Juga Bisa Dianggap Sebagai Reguleran Artinya Ada Beberapa Industri Yang Akan Kita Hambat Pertumbuhannya Nah Itu Akan Kita Lakukan Proteksi Dengan Cara Meningkatkan Pajak Nah Peningkatan Tarif Pajak Ini Bukan Dalam Rangka Ingin Menambah Pundi Pundi Negara Tapi Lebih Dimaksudkan Untuk Menghambat Atau Untuk Melakukan Suatu Proteksi Terhadap Industri Atau Bidang Tertentu Nah Ini Kita Lihat Faktanya Inilah Penerimaan Pajak Dari 2015 Sampai 2020 Ternyata Penerimaan Pajak Ini Cukup Besar Ini 1861 Sementara PBN Kita 2233 Ini Kurang Lebih Hampir Mencapai Kalau Yang 2020 Itu Kalau Tadi Kita Hitung Ini Mungkin Sekitar 83 Persenan Intinya Apa Porsi Pajak Di APBN Itu Besar Sekali 83 Persen Itu Mengalahkan Penerimaan Dari Sumber Daya Alam Penerimaan Dari Dividen BWMN Penerimaan Non-Pajak Non-Pajak Lainnya Dan Lain-Lain Itu Cuma 17% Dibagi-Bagi Sama Yang Lain Sementara 83% Ini Pajak Yang Melakukan Kontribusinya Ini dia Kalau kita Lihat Ini 85% Penerimaan Pajak Di Tahun 2017 Ini Mohon maaf Datanya Belum update Sampai 2020 Tapi Bisa Dilihat Nanti Di Browsing Tentang APBN Sudah Banyak PDF Nah Kemudian Di masa Pandemi Apa yang Dilakukan Pajak Pajak Banyak Memberikan Fasilitas Ini Yang Bisa Kita Sampaikan Disini Mengenai PPH Pasal 21 Yang Ditanggung Pemerintah Ada Lagi Pengembalian Pendahulan PPN Atau Pengurangan Angsuran PPH Pasal 25 Atau Pajak UMKM Yang Ditanggung Pemerintah Atau Juga Pembebasan PPH Pasal 22 Ini Semua Kalau Kita Lihat Tadi Pajak Melakukan Fungsi Regulerannya Pajak Melakukan Relaksasi Karena Pajak Juga Menyadari Kondisi Pandemi Ini Memang Banyak Yang Perlu Direlaksasi Banyak Yang Perlu Diberikan Insentif Agar Industri Tadi Tidak Kadung Mati Karena Kalau Sudah Sampai Mati Mau Maaf Untuk Melakukan Restart Itu Butuh Dana Yang Jauh Lebih Banyak Lagi Butuh Energi Yang Lebih Timbul Kos Untuk Meristat Titik Industri Tadi Itu Akan Membutuhkan Dana Lebih Besar Lagi Mungkin Ini Lebih Murah Biayanya Dengan Cara Melakukan Relaksasi Minimal Mereka Bisa Survive Ini Memang Terasa Sekali Untuk Beberapa Industri Misalnya Karena Tadi Sempat Disampaikan Pada Saat Acara Human Design Ya Pak Marius Human Design Atau Bedah IG Hampir Mirip Human Design Dan Bedah Ada Disampaikan Mengenai Salah Satu Tempat Saya Juga Berkontribusi Disitu Bidang Usahanya Yang PBK Itu Property Dan Mereka Cukup Merasa Tertolong Pada Saat Ada Insentif Di Perpajakan Ini Dan Itu Bukti Bahwasanya Beberapa Insentif Yang Disampaikan Pemerintah Yang Diberikan Pemerintah Ini Cukup Membuat Bantuan Yang Signifikan Bagi Industri Industri Tertentu Cuma Yang Saya Belum Merasakan Mungkin Industri Travel Umroh Itu Belum Ada Gambaran Bagaimana Kedepannya Mungkin Bukan Pajak Tapi Mungkin Dalam Konteks Insentif Lainnya Selanjutnya Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Waktu Yang Singkat Ini Mungkin Kalau Kita Mau Bicara Terlalu Teknis Nanti Rasanya Perlu Ada Sesi Yang Khusus Kita Siapkan Tapi Konteks Pada Saat Kita Kumpul Bahagia Ini Kita Minimal Punya Pemahaman Yang Sama Mengenai Apa Itu Pajak Dan Fungsi Pajak Memang Pajak Sometimes Dia Harus Digas Untuk Mendapatkan Uang Masuk Kepundi Pundi Negara Sometimes Dia Juga Jadi Rem Untuk Menghentikan Suatu Industri Atau Untuk Melakukan Relaksasi Bagi Suatu Bidang Lainnya Nah Ini Mumpung Kita Kumpul Teman-teman Yang Saya Rasa Cukup Punya Kompetensi Kalau Bicara Makro Kalau Bicara Perekonomian Banyak Yang Hadir Di sini Yang Punya Pengalaman Juga Di Dunia Perekonomian Makro Mungkin Bisa Sharing Apakah Ada Peran-peran Lain Yang Diharapkan Khusususnya Dari Perpajakan Ini Di saat Pandemi Ini Berlangsung Ini Judul Kedua Kalau Tadi Peran Pajak Sekarang Kita Masuk Judul Baru Apa Seharusnya Peran Pajak Ini Bahan Diskusi Kita Jadi Sebelum Ditanya Saya Balas Tanya Duluan Ini Langkah Ngeles Itu Mungkin Pak Marius Pak Bambang Pak Febri Yang Bisa Saya Sampaikan Pak Naser Silahkan Ya Makasih Pak Safar Ini Menarik Juga Materi Yang Dipaparkan Sama Pak Safar Mengenai Bagaimana Regulasi Mengatur Pepajakan Selama Pandemi Ini Lalu Mungkin Bapak Sama Ibu Sudah Penasaran Sudah Tanya-tanya Mengenai Materi Pajakan Ini Bagaimana Kelanjutannya Ini Mbak Mbak Evita Bagaimana Ini Sepertinya Kalau Kita Lihat Di Kolom Chatbox Sudah Banyak Keliatannya Pertanyaan Dari Rekan-rekan Sekalian Mungkin Mbak Evita Bisa Membacakan Tanyaan Oke Terima kasih Mas Febri Dan juga Para narasumber Kita hari ini Atas Pemaparannya Selanjutnya Izinkan saya Untuk Membacakan Beberapa Pertanyaan Yang sudah Disampaikan Oleh Para Audiens Di Chatbox Yang Pertama Pertanyaan Dari Mbak Maria Pertanyaannya Adalah Manajemen Pajak Ini Apabila Dilakukan Apakah Sebaiknya Dilakukan Di Awal Tahun Atau Bisa Di Tengah Tengah Lebih Cocok Yang Mana Seperti Itu Mungkin Untuk Pertanyaan Pertama Ini Bisa Dijawab Terlebih Dahulu Silahkan Pak Terima Kasih Mbak Evita Pertanyaan Dari Mbak Maria Tentang Kapan Sebaiknya Melakukan Manajemen Pajak Kapan Sebaiknya Melakukan Sesungguhnya Kalau kita Bicara Tentang Manajemen Pajak Tidak Terlepas Dari Proses Manajemen Itu Sendiri Dia Berkelanjutan Jadi Dalam Konteks Pajak Ada Kewajiban Pajak Tahunan Setiap Tahun Harus Menyampaikan Laporan Pajak Tahunan Ada Juga Kewajiban Pajak Bunanan Kewajiban Pajak SPT Masa Setiap Bulan Jadi Proses Manajemen Pajak Harus Dilakukan Mulai Dari Awal Tahun Sampai Tahun Berkelanjutan Sampai Tahun Berikutnya Terus Bagaimana Kalau Perusahaannya Belum Melakukan Kalau Saya Termasuk Kubu Optimis Lebih Baik Terlambat Daripada Tidak Sama Sekali Sesungguhnya Proses Manajemen Pajak Ini Harus Dilakukan Walaupun Terlambat Terlambat Minimal Sebelum Kantor Pajak Datang Petugas Pemeriksa Pajak Datang Mengutup Pintu Wajib Pajak Untuk Mulai Melakukan Pemeriksaan Biasanya Kalau Sudah Ditingkat Itu Tidak Banyak Tertolong Lagi Dia Sifatnya Lebih Kepada Early Warning Detection Bagaimana Mendeteksi Risiko-risiko Perpajakan Kita Sudah Mitigasi Risikonya Dari Awal Jadi Idealnya Dilakukan Mulai Dari Awal Tahun Bahkan Nanti Kalau Kami Tarik Lagi Sebelum Mendirikan Badan Usaha Jenis Perusahannya Sudah Harus Dilakukan Kajian Perencanaan Pajak Bentuk Badan Usaha Yang Cocok Dari Sudut Pajak Apa Text Planning Text Management Mempelajari Tentunya Kalau Saya Bilang Sebelum Mendirikan Badan Usaha Harus Dikaji Dulu Itu Dalam Perspektif Pajak Tentunya Sebagai Pengusaha Harus Berpikir Perspektif Yang Lain Jadi Sekali Lagi Manajemen Perpajakan Ideanya Dilakukan Dari Awal Tahun Bahkan Dari Sebelum Perusahaan Berdiri Dan Dia Merupakan Satu Proses Berkelanjutan Sampai Dengan Akhir Tahun Tahun Depan Berikutnya Mulai Lagi Demikian Terima 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 Mungkin Pak Syafar Ingin Menamahkan Atau Berkomentar Mengenai Pertanyaan Cukup Saya setuju Berbagi Sharing Salah Satu Contoh Memang Yang namanya Text planning Hal Yang Kontinus Jadi Pada Saat Perusahaan Sudah Berdiri Pun Kalau Mungkin Ada Beberapa Project Yang Akan Dilakukan Biasanya Itu Perlu Ada Konsiderasi Masalah Pajak Ini Pengalaman Waktu Saya Di Pertamina Patraniaga Saya Lebih Sering Kumpul Sama Teman Teman Di Bisnis Development Jadi Pada Saat Mereka Mau Melakukan Suatu Bisnis Baru Misalnya Kemarin Mau Ada Beli Tanker Untuk Beli Minyak Sementara Posisinya Di dalam Kawasan Indonesia Tugasnya Untuk Nampung Ini Bagaimana PPN Karena Minyak Dibawa Dari Luar Indonesia Itu Dikonsider Impor Kalau Harus Bayar PPN Impor Tidak Ada Yang Mau Masuk Kita Hanya Untuk Numpang Di Kapal Tanker Kita Nah Akhirnya Bisnis Sampai Ada Kejelasan PMK Yang Bisa Lebih Favorable Terhadap Bisnis Tadi Itu Sempat Saya Sempat Sampai Ketemu Pak Bambang Brojo Waktu Beliau Masih Di BKF Untuk Kita Lakukan Beberapa Moderasi Terhadap PMK Yang Ada Sehingga Bisa Lebih Favorable Buat Bumi Usaha Itu Contoh Tax Planning Teman-teman Di Pajak Harus Ngobrol Sama Teman-teman Di HRD Kita Mesti Ketemu Sama Teman-teman Di Legal Kontrak Kita Kok Begini Sama Supplier Sama Konsumen Kita Kena Mulu Masalah PPN Begitu Salah Kita Kena Lagi Gimana Caranya Memproteksi Kontrak Kita Dengan Supplier Jadi Saya Punya Satu Pasal Di Dalam Tiap-tiap Kontrak Masukin Pasal Perpajakan Isinya Sapu Jagat Mengenai Proteksi Perusahaan Terhadap Masalah Perpajakan Begitu Juga Pada Saat Dia Mau Melakukan Akusisi Banyak Sekali Sehingga Tax Planning Ini Dunia Yang Sangat Menarik Banyak Sekali Dimensinya Yang Perlu Kita Gali Bukan Cuma Ngomongin Pajak Karena Kita Harus Ngerti Masalah Finance Masalah Legal Masalah Bisnis Dan Mobil Khususus Harus Ngerti Masalah Accounting Itu Banyak Membantu Saya Dalam Memberikan Solusi Ke Beberapa Klien Pada Saat Kita Bisa Punya Insight Yang Lebih Baik Mengenai Posisi Accounting Sehingga Kita Bisa Dapatkan Spektrum Yang Memudahkan Kita Untuk Mendapatkan Aspek Perpajakannya Itu Mungkin Tambahan Saya Oke Terima Kasih Pas Shaffer Atas Jawabannya Selanjutnya Kita Beralih Ke Pertanyaan Kedua Pertanyaan Kedua Ini Dari Mas Aulia Pertanyaannya Adalah Sehubungan Dengan Adanya Apakah Ada Beberapa Contoh Adjustment Terhadap UU Perpajakan Pada Umumnya Seperti Itu Mungkin Pertanyaan Kali Ini Bisa Dijawasi Lebih Dahulu Oleh Pak Shaffer Oke Dipersilakan Pak Ya Kalau Dari Undang-Undang Ciptaker Banyak Sekali Yang Kemajuan Di Bidang Perpajakan Contohnya Penurunan Tarif Penurunan Sanksi Kurang Lebih Tapi Mungkin Detail-detailnya Nanti Kita Perlu Ciptakerja Ini Memang Sudah Banyak Memberikan Kontribusi Kemudahan Itu Secara Umum Oke Terima kasih Pak Shaffer Mungkin Pak Nasar Ingen Menambahkan Terkait UU Ciptaker Ini Ya Persis Seperti Pak Shaffer Juga Begitu Banyak Yang Kuat Fasilitas Yang Diberikan Dari Undang-Undang Ciptaker Tadi Yang Paling Utama Penurunan Tarif Sangat Signifikan Dari PPH Badan 25% Akan Turun Di Tahun Ini Masih 22% Tahun Depan Menjadi 20% Kemudian Sanksi Sangat Drastis Menurun Dari Rata-rata 2% Perbulan Sanksi Bunga Keterlambatan Store Pajak Menjadi 1% Rata-rata Average Itu saja Sudah Sangat Jelas Kemudian Ada Beberapa Fasilitas Yang Misalnya Menjadi Non-Object Pajak Dan Sebagainya Tapi Ini Sangat Teknis Tapi Jelas Poinnya Undang-Undang Ciptaker Lebih User-friendly Kepada Wajib pajak Demikian Terima kasih Oke Terima kasih Pak Nasser Atas jawabannya Selanjutnya Kita akan Ke pertanyaan ketiga Ini dari Mas Aditya Dia ingin bertanya Berikut Ketika pandemi Seperti saat ini Kan negara Sedang membutuhkan Pemasukan dari pajak Untuk penanganan COVID Tetapi Kenapa Negara Memberikan diskon PPNBM Untuk mobil Dimana Mobil Merupakan kebutuhan Tersier Terima kasih Pak Mungkin bisa Dijawab Dari Pak Nasr terlebih dahulu Mungkin Oke Terima kasih Ini sebenarnya Yang punya Makom Untuk menjawab Ini adalah Teman-teman Dari lapangan Banting Atau Teman-teman Gatuh Sebroto Kantornya Oke Tentunya Saya Ingin berbagi Pendapat Dari perspektif Sebagai Saya punya latar Bekang Akademis Pendidik Saya juga Berlatar Belakas Sebagai Tekst Osantab Dan teman-teman Dari DJP Ada teman saya Di sini Silahkan diralat Kalau Jawaban saya Kurang Pas Tentunya Pemerintah Punya pertimbangan Tentu Memberikan Sektor-sektor Ini mendapat Fasilitas Pembebasan Insentif Perpajakan Itu sudah Dikaji dengan Sangat dalam Walaupun Apapun Kajiannya Tidak ada 100% Apapun Insentif Kebijakan Pemerintah Tidak akan Mungkin memuaskan Hati semua orang Kalau saya Lagi-lagi Saya adalah Kubu optimis Mudah-mudahan Allah juga Selalu Menjadikan Saya dan Anda semua Sebagai orang Yang optimis Menghadapi Hidup Lebih memandangnya Gini Industri Otomotif Adalah Industri Sangat Padat Tenaga Kerja Padat Modal Juga Dan Memang Ngap-ngapan Kalau bahasa Jakarta Di Pandemi Sehingga Pemerintah Memandang Perlu Untuk Memberikan Insentif Dan Memang Itu Terasa Bahwa Dari Penjualannya Yang drop Ketika Diberikan Insentif Ada Kenaikan Tentunya Ini Lagi-lagi Adalah Pandangan Dari Seorang Abdul Nasir Yang dari Kubu Optimis Tapi Kalau Persoalannya Adalah Mempertanyakan Keadilan Ini Kita Akan Berdebat Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Demikian Silahkan Pak Syafar Mungkin Menambah Setuju Saya Pak Ya Mari Pak Silahkan Pak Syafar Setuju Saya Setuju Memang Kalau Untuk Sebuah Insentif Itu Prosesnya Panjang Pasti Sudah Didahului Dengan Naskah Akademik Pasti Sudah Dibahas Dari Berbagai Bidang Berbagai Sektor Dan Memang Kalau Kita Lihat Secara Kasat Bata Yang Namanya Industri Otomotif Seperti Pak Nasir Sampaikan Tadi Padat Karya Dan Padat Modal Sehingga Kalau Itu Diselamatkan Bisa Menyelamatkan Banyak Investasi Dan Menyelamatkan Banyak Tenaga Kerja Oke Berikutnya Kita Akan Kepertanyaan Mas Yulianus Di sini Mas Yulianus Bertanya Bolehkah UMKM Tidak Bayar Pajak Dengan Alasan Pandemi Oke Berikut Ini Menarik Ya Mungkin Saya Persilahkan Terlebih dahulu Kepada Pak Syafar Untuk Menjawab Jadi Bukan Alasan Pandemi Kalau Masalah Pajak Ini Tapi Harus Dilihat Kondisinya Kalau Gara-gara Pandemi Dia Rugi Ya Memang Tidak Bakal Bayar Pajak Karena Dikenakan Pajak Profitnya Itu Pandemi Atau Tidak Pandemi Perlakuannya Sama Jadi Pajak Ini Secara Esensinya Yang Dikenakan Itu Bukan Kalau Kita Ngomong PPH Pajak Atas Keuntungan Jadi Pada Saat Perusahaan Atau Orang Pribadi Punya Usaha Dan Usahanya Memang Tidak Mencetak Profit Ya Memang Gak Akan Ada Yang Dikenakan Pajak Malah Kerugianya Tadi Bisa Ditabung Untuk Mengurangi Profit Dia Di Tahun Depan Sehingga Pajaknya Bisa Berkurang Bisa Ditabung Bisa Carry Forward Kalau Rugi Jadi Alasannya Bukan Pandemi Tapi Profitnya Atau Sektor Farmasi Sektor Yang Berhubungan Kesehatan Malah Nambah Profitnya Nah Kalau Kayak Gitu Gak Bisa Pake Alasan Pandemi Dilihat Objektivitas Di Profit Yang Dia Sudah Dapatkan Kurang Lebih Seperti Itu Oke Terima kasih Pak Syafar Mungkin Saya rasa Udah Cukup Jelas Untuk Pertanyaan Tersebut Kita Beralih Langsung Saja Ke Pertanyaannya Mbak Titut Disini Beliau Ingin Bertanya Mengenai Insentif PPH 21 DTP Apakah Setiap Perusahaan Yang Di Approve Oleh DGP Online Harus Mengembalikan Insentif Tersebut Kekaryawan Atau Masuk Kedalam Komponen Gaji Karena Perusahaan Tidak Membayarkan Kekas Negara Oke Berikut Mungkin Pak Naser Bisa Bantu Menjawab Ya Terima Kasih Mbak Hos Saya Mau Menambahkan Tadi Tentang Sektor UMKM Pengusaha UMKM Dalam Kaitan Kewajiban Perpajakannya Di Masa Pandemi Ada Insentif Untuk Pengusaha UMKM Dengan Omset Sampai Dengan 4,8 Miliar Itu Ada Kewajiban Ada Fasilitas PPH Final Setengah Perset Itu Dibebaskan Tentunya Ada Posedur Dia Tidak Perlu Bayar Pajak Bulanan Sebesar 0,5 Persen Dari Selesen Tiap Bulan Kalau Dia Masih Dalam Konteks Wajib Pajak UMKM Dengan Omset Sampai 40,8 Miliar Itu Fasilitasnya Ada Tentunya Ada Prosedur Kemudian Menjawab Pertanyaan Mbak Itu Teman Saya Juga Seseorang Oke Dan Agak Teknikal Tapi Gak Apa-apa Ini Forum Diskusi Tentang Teknis PPH 21 Ditanggu Pemerintah Prinsip Basically Bahwa Memang Fasilitas Itu Tidak Dibayarkan Ke negara PPH 21 Tetapi Kalau Ada PPH Yang Terhutang Yang Tidak Jadi Dibayarkan Ke negara Itu Harusnya Dibayarkan Kepada Si Karyawan Si Karyawan Yang Menikmati Prinsipnya Seperti Itu Mungkin Pak Safar Ataupun Yang lain Bisa Menambahkan Silahkan Oke Dipersilakan Pak Safar Ya Kalau Fasilitas Itu Kan Yang Namanya DTP Itu Tetap Terhutang Pajak Tapi Yang Bayarin Pemerintah Jadi Ini Kantong Kiri Kantong Kanan Jadi Bagi DJP Dia Tetap Masuk Sebagai Prestasi Penerimaan Tapi Uangnya Bukan Dari Wajah Pajak Uangnya Dari APBN Lagi Jadi Gak Mungkin Gara DTP Malah Dimasukin Kerekening Karyawan Jadi Nambah Komponen Gajinya Karena Gak Disitor Bukan 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 Filosofinya Ini Tetap Terhutang Cuma Gak Perlu Oke Terima kasih Atas jawabannya Selanjutnya Pertanyaan Masya Fireanto Menurut Panasar Dan Pak Syafar Sampai Kapan Kira-kira Pemerintah Dalam hal ini Fiskus Dapat Percaya Kepada Kebutuhan Pajak Para Wajib Pajak Dan Wajib Pajak Juga Secara Sadar Dan Membayar Pajaknya Secara Benar Sehingga Negara Dapat Secara Mandiri Membiayai Seluruh Pembangunan Melalui Pajak Mungkin Pertanyaan Ini Boleh Dibantu Jawab Panasar Terlebih Dahulu Silahkan Pak Terima kasih Ini Pasap Sesungguhnya Teman Kita Harusnya Lanjut Ngopi-ngopi Maaf Mau nyapa Dulu Teman-teman X-Men Kami punya Forum X-Men Ada Yang biasanya Juga Ponsultan Pajak Ada Mas Riza Pak Levy Mas Arifuda Pak Indra Kaderisman Kemudian Ada teman-teman DJP Juga Mas Hayrul Teman Satu Pasal Dari KPPC Anjur Kemudian Teman saya Dari Spendul 85 Alumni SMP Saya Mas Bro Yayang Mas Kur Diadam Batitut Sama Pasap Kalau Bicara Tentang Kepatuhan Lagi-lagi Saya Dalam kubu Optimis Harus Konsisten Bahwa Seharusnya Kepatuhan Itu Dibangun Dan Harusnya Ada Kepatuhan Sukarela Harusnya Ada Kemudian Sampai Kapan Pemerintah Dalam Episkus Dapat Percaya Kepatuhan Para Wajib Pajak Ini Masalah Trust Jadi Menarik Kebetulan Saya Beberapa Tahun Lampau Mengajar Mata Kuliah International Taxation Di Satu Perbulan Tinggi Akhirnya Saya Rubah Silabus Saya Minta Mahasiswanya Melakukan Dibanding Antara Undang-Undang Pajak Penghasilan Negara Kita Dengan Beberapa Negara Yang Kami Pilih Menariknya Misalnya Kami Membandingkan Dengan Amerika Tapi Ini Kondisi 7-8 Tahun Lampau Bisa Sudah Berubah Karena Undang-Undang Pajak Amerika Hampir Tiap Tahun Berubah Kemudian Beberapa Negara Eropa Itu Anda Bayangkan Ini Satu Contoh Kecil Tapi Menurut Saya Sesuatu Kalau Kita Di Indonesia Negara Plus 62 Kalau Kita Mengajukan Overpayment Menyatakan Dalam Laporan Pajak Kita Lebih Bayar Maka Kita Minta Pengembalian Harus Dengan Proses Audit Ya Dan Auditnya Lama Lagi Tapi Undang-Undang Memang Memberikan Batas Waktu Sampai Dengan 12 Jadi Kalau Kita Menyatakan Bahwa Pembayar Pajak Kita Berlebih Untuk Minta Pengembalian Restitusi Pajak Itu Harus Diaudit Nah Di Negara-negara Lain Masya Allah Amerika Dalam Jumlah Ribuan Dolar Tentu Saya Lupa Berapa Kemudian Eropa Barat Australia Anda Kalau Menyatakan Lebih Bayar Sampai Dengan Jumlah Tertentu Dan Itu Besar Anda Tinggal Cantumkan Dalam SPT Anda Nomor Rekening Anda Hitungannya Tidak sampai Minggu Itu Uang Kembali Dan Itu Saya Tanyakan Langsung Kepada Saudara-saudara Saya Resident Tax Payer Wajib Pajak Di Negara Tersebut Dan Ini Saudara-saudara Teman-temanku Sebangsa Dan Senayat Hanya Bisa Terjadi Apabila Ada Trust Yang Tinggi Antara Negara Dan Warga Negara Ada Saling Percaya Jadi Lagunya Bukan Lagunya Almarhum Bururi Pesul 5 Sama Di Wiyul Itu kan Lagunya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita Maksudnya Gini Negara Begitu Mempercayai Wajib Pajaknya Bahwa Kalau Ngisi SPT Melaporkan Pajak Itu Adalah Benar Kecuali Sampai Dia Bisa Dapat Data Fakta Bahwa Itu Tidak Benar Baru Dihajar Diperiksa Dan Sebagainya Jadi Kalau Dia Menyatakan Lebih Bayar Langsung Dikembalikan Kemudian Warga Negaranya Sendiri Percaya Bahwa Uang Pajak Dimanfaatkan Dengan Baik Oleh Pemerintah Ini Namanya Mutual Trust Saling Percaya Saya Mengidam Berdoa Mudah Kemudahan Indonesia Akan Sampai Di Level Tersebut Teman-teman Jangan Teman-teman Tax Consultant Teman-teman Yang ada Di Sini Jangan Juga Bilang Saya Terlalu Bermimpi Banyak International Based Practice Tax Session Yang Jaman 10 Tahun 20 Tahun Lalu Kita Bila Mimpi Kalau Diterapkan Indonesia Tapi Ternyata Diterapkan Apa Ini Kalau Anda Biasa Belanja Ke Singapura Dan Negara Lain Anda Kena VAT Kemudian Ketika Anda Akan Pulang Ke Indonesia Anda Bisa Minta Pengembalian Tax Di Bandara 20 Tahun Lalu Saya Malu Kalau Ditanya Oleh Orang Asing Saya Beli Bermeser Nasir Saya Belanja Barang Kemudian Saya Kena VAT Saya Malik Ke Negara Saya Boleh Saya Minta Pengembalian Saya Malu Menjawab Bahwa Di Indonesia Tidak Ada Ketentuan Seperti Itu Bukankah Itu Common Ternyata Terwujud Tahun 2008 2010 Kesini Undang-Undang PPN Kita Mengadok Ketentuan Tersebut Kalau Ada Orang Asih Belanja Di Indonesia Dalam Jumlah Belanja Di Indonesia Kemudian Barang Yang Mau Dibawa Pulang Dia Bisa Minta Pengembalian Di Airport VAT Itu International Best Practice International Best Practice Untuk Perpajakan Diterapkan Oleh Indonesia Saya Berharap Satu Saat Indonesia Bisa Menerapkan Seperti Itu Jadi Kembali Lagi Kepertanyaan Tadi Sampai Kapan Saya Berharap Jangan Terlalu Lama Ada Tingkat Mutual Trust Antara Pemerintah Dengan Warga Negaranya Sehingga Warga Negara Dengan Suka Hati Dengan Senang Membayar Pajaknya Demikian Komen Dari Saya Pak Saab Dan Teman-teman Silahkan Kalau Berpendapat Lain Atau Menampakan Ini Cita-cita Yang Sangat Ideal Dimana Fiskos Bisa Percaya Secara Sadar Dan Sukarela Membayar Ini Pertanyaan Dari Level Tinggi Ini Masalahnya Jadi Pertanyaannya Butuh Waktu Yang Lama Untuk Kontemplasi Jawaban Saya Wallah Alam Disawak Karena Ini Sebuah Cita-cita Ideal Kita Mengaraksi Tapi Kayaknya Kita Juga Sadar Tidak Bakal Tercipta Begitu Tercipta Bisa Jadi Nanti Mungkin Definisi Pajak Akan Kita Rubah Juga Tidak Ada Memaksanya Lagi Walaupun Tadi Disampaikan Pan Nasar Sekarang Pemerintah Pada Dasarnya Sudah Dengan Sistem Self Assessment Sudah Memberikan Kepercayaan Jadi By defaultnya Standar awalnya Settingan awalnya Percaya dulu Sampai nanti Dibuktikan Bukan Bukan Diada-adain Dibuktikan Salah Baru Masuk Ke ranah Enforcement Ini Ini Yang Pak Safrianto Sampaikan Ini Sebuah Titik ideal Walaupun Kita Mengarah Ke sana Contohnya Di DJP Sekarang Sudah Sedang Sedang Dilakukan Perombakan Besar-besarnya Masalah Sistem Jadi Cortex Sistem Sekarang Sampai Dipilih Berapa 100 Orang Lebih Untuk Intens Dedicated Di dalam Tim Cortex Sistem Tujuannya Salah Satunya Meningkatkan Kepatuhan Pengawasan Pengalian Potensi Memudahkan Administrasi Sehingga Banyak Hal Nanti Yang Bisa Dilakukan Perbaikan Dalam Pemungkutan Pajak Kedepannya Ini Cara-cara Tapi Kapan Tercapainya Sekali lagi Allah Saya Tahu Sekian Mungkin Dari saya Ini Saya Mau Menyapa Juga Ada Rekan Saya Pak Martoyo Ini Alumni MMI Juga Dia Kebetulan Hadir Juga Teman Sepekerjaan Di Repower Yang Tadi Saya Cerita Mengenai Perusahaan Property Yang Cukup Terbantu Pada Saat Dapat Insentif PPN Selamat Menyimak Pak Martoyo Oke Terima kasih Jawabannya Pak Nasir Dan Pak Syafar Kita Semua Mengamini Semoga Harapan Pak Nasir Dan juga Pak Syafar Segera Terwujud Adanya Mutual Amin Selanjutnya Ada pertanyaan Dari Mas Subagio Pertanyaannya Adalah Kalau Karena Satu Dan Lain Hal Ternyata Wajib Pajak Kelewat Ada Potensi Penghasilan Yang Belum Dilaporkan Kelaporan Pajak Yang Biasanya Bulan Maret Apakah Ada Denda Dan Sebagainya Pak Maaf Kami Dari Orang Awam Seperti Itu Nah Mungkin Ini Pertanyaannya Bisa Dijawab Terlebih Dahulu Oleh Pak Syafar Silahkan Pak Syafar Ya Ini Mungkin Bukan Potensi Kalau potensi Belum Kena Pajak Kalau potensi Masih Belum Terealisir Tapi Mungkin Maksudnya Ada Objek Pajak Yang Belum Dilaporkan Apakah Ada Denda Alhamdulillah Ada Jangan khawatir Tetap Ada Denda Jadi Nanti Bisa Dilakukan Pembetulan Ada Kekurangan Nanti Ada Sanksi Administratifnya Kurang lebih Seperti Itu Oke Saya rasa Sudah cukup Jelas Untuk Pertanyaan Mas Subagio Ini Pertanyaan Untuk Di Kolom Komentar Sudah Saya Bacakan Semua Untuk Teman-teman Yang Ini Bertanya Lagi Mungkin Saya Persilahkan Untuk Open Mic Langsung Kurang lebih Saya Akan Hitung Sekitar 10 Detik Ijin Oh Ya Boleh Boleh Silahkan Ijin Bang Nasir Om Safar Teman-teman Kumba Saya Dengar Kumba Waktu itu Kita Sain Notaris Bang Nasir Benar-benar Bahagia Mas Marius Ini ketua kita Nih Pak Marius Betul Betul Oh Ketua kita Nih Anggotanya Nih Tapi Apa Saya rasa Ini komunitas Yang sangat Luar biasa Ijin Berkomentar Semata-mata Apa Namanya Sebagai Semata-mata Karena Saya Takjub Dengan Keberadaan Apa Namanya Majelis Ini Saya Komentar Sedikit Tadi Dengan Penjelasan Pak Nasir Atas Membandingkan Pajak kita Dengan Pajak-pajak Di luar negeri Mungkin Sedikit Saja Mudah-mudahan Bisa Menjadi Trigger Buat kita Semuanya Ada Benang Merah Bahwa Di negara-negara Maju Tingkat Pendidikannya Sangat Tinggi Dan Ini Mudah-mudahan Ini Tadi Pertanyaannya Mas Afrianto Pertanyaannya Luar biasa Sering kita Diskusikan Mas Mas Poinnya Adalah Cita-cita Itu Mungkin Bisa Dicapai Ketika Kita Komit Dengan Cita-cita Bangsa Ini Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Sudah Cerdas Bangsanya Insyaallah Cerdas Pajaknya Sampai Saat ini Kita Masih Disugui Fakta Bahwa Ketika Kita Tanya Tentang Pajak Yang Ditanyain Itu Pajak Daerah Yang Ditanyain Itu Pajak Kendaraan Bermotor Teman-teman Dikring Pajak Yang Diterima Itu Jadi Mungkin Apa Namanya Topik Yang Sangat Menarik Ini Untuk Membumikan Pajak Itu Supaya Enggak Jadi Hal Yang Apa Ya Luxury Dan Di Atas Langit Kalau Itu Sudah Mudah Dipahami Semudah Kita Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Atau PBB Insyaallah Distrust Itu Akan Hilang Dengan Sendirinya Saya Rasa Itu Ijin Mas Safar Bang Nasir Om Marius Mas Safrianto Terima kasih Om Arief Mengenai yang Ikatan kuasa Wajib-wajib Mungkin bisa Dijelaskan Sedikit Biar Rekan-rekan Tahu Terima kasih Om Marius Jadi Tujuannya Adalah Kita Punya Cita-cita Mendudukkan Kembali Peran Pembantu Sebetulnya Pembantu Siapa Pembantu Wajib pajak Definisi Dan Nomenklatur Yang ada Di undang-undang Itu kan Sebetulnya Konsultan Kuasa Hukum Itu Pembantu Wajib pajak Jadi Kita Membantu Wajib pajak Untuk Melaksanakan Hak Dan Kewajibannya Poinnya Adalah Undang-undang Yang ada Saat ini Adalah Undang-undang KUP Dan Undang-undang Pengadilan Pajak Undang-undang KUP Ini Kaitannya Dengan Apa Hak Dan Kewajiban Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Wajib pajak Itu Bisa Dibantu Oleh Kuasa Wajib pajak Atau Orang-orang Yang Menerima Kuasa Dari Wajib pajak Jadi Itu Satu Kuasa Wajib pajak Terus Yang kedua Apabila Ada Pihak Wajib pajak Ada Wajib pajak Yang bersengketa Di pengadilan Pajak Ada Pembantunya Lagi Namanya Kuasa Hukum Di pengadilan Pajak Berbeda Dengan Kuasa Hukum Yang Umum Advokat Itulah Kenapa Kita Coba Pilih Ikatan Kuasa Hukum Wajib pajak Yang mudah-mudahan Cita-citanya Sama Cita-citanya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Mencerdaskan Wajib pajak Supaya Lebih Diperpajakan Bisa jadi Lebih Pinter Sehingga Knowledge Gap Lebih Rendah Trustnya Udah Gak Ada Gak Ada Perbedaan Pendapat Lagi Ibaratnya Kalau Main Bola Handsball Offside Offside Kalau Perlu Lihat Far Itu Buktinya Simpelnya Seperti Itu Memang Hari Ini Kita Ada Kendala Jawaban Dari Kemenkumham Direkturat AHU Mengatakan Bahwa Ada Permasalahan Di Pemilihan Nama Nah Ini Merivernya Ke Advokat Mereka Bilang Bahwa Kita Gak Bisa Keluarkan Karena Advokat Sedang Bermusyawarah Nah Ini Nanti Kita Coba Ingin Luruskan Bahwa Ini Sebenarnya Gak Ada Kaitannya Dengan Undang-Undang Advokat Sama Sekali Ini Undang-Undang Yang Dipajak Itu Undang-Undangnya Berbeda Dan Advokat Yang Memiliki Pengetahuan Dan Kealian Di Bidang Perpajakan Boleh Ada Prasarat Lagi Jadi Mungkin Ini Juga Bisa Jadi Pilihan Teman-teman Semuanya Yang Tertarik Di Perpajakan Mudah-mudahan IKHWPI Ini Bisa Membantu Pemerintah Membantu DJP Untuk Membuat Pajak Itu Lebih Mudah Dipahami Dan Mudah Dilaksanakan Itu Marius Mudah-mudahan Jelas Kita Bahas di Seri Berikutnya Jangan Biasakan Selesai Dalam Satu Malam Jangan Biarkan Cinta Aja Satu Malam Berseri Siap Terima Makasih Oke Selanjutnya Mungkin Kak Febri Akan Lanjutkan Sesi Ke Sesi Foto Bersama Silahkan Makasih Ini Penjelasan Dari Pertanyaan Terhadap Pak Nasir Sama Pak Sangat Memberi Insight Pada Kita Semoga Kita Nantinya Menjadi Orang Atau Insan Yang Tadar Akan Pajak Dan Tadar Terhadap Pajak Sebelumnya Buat Kita Selanjutnya Kita Ada Sesi Foto Dulu Sesi Foto Bersama Dulu Mungkin Rekan-rekan Semua Bisa On Cam Buat Sesi Foto Ini Ada Sekitar Tiga Slide Oke Oke Kita mulai 1 2 3 Lagi 1 2 3 1 Kali Lagi 1 2 3 Terima kasih Rekan-rekan Sekalian Mbak Evita Selanjutnya Kita Ada Agenda kita Apa Selanjutnya Ombis Mungkin Bisa memberikan Sedikit Pemaparan Mengenai Topik hari ini Dari sudut pandang Neuroscience Oke Persilahkan Ombis Untuk materinya Oke Assalamualaikum Wabarakatuh Kedengaran suara saya Kedengaran Kalau kebesaran Atau kecilan Kasih tau Ini gak pake Earphone Oke Oke Ini Terkait Saya Diskusi Sebelumnya Sempat Diskusi Sedikit Sama Pak Nasir Maaf Banyak Gakubat Gakubat Pikir Jalan Apa Maksud Saya Kita Bisa Bahas Dari Perspektif Sebagai Warga Negara Yang Baik Misalnya Atau Sebagai Penyelenggara Pemerintah Juga Terus Saya Bilang Bedanya Sempat Disinggung Yang Profesor Resemble Bedanya Apa Kalau Strategik Management Ada Analisa Liman Bisnis Sebagai Strategik Input Itu Teman-teman Sekarang Lagi Rame Sebenarnya Di Amerika Eropa Sudah Lama Menggunakan FUKA Analisis Atau Tuna Analisis Atau Terakhir Di FUKA Di Disruption Dan Terakhir Ada Siti Saya Hanya Agak tertarik Dengan FUKA Dan Tuna Bukanya Itu Sebenarnya 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 Mas Nasir Sebenarnya Sudah lama Tahun 1987 Istilah itu Keluar Di Pengu Kepemimpinan Yang Dilership Jadi Warren Bernice Dan Bert Nenas Tapi Baru Populer Itu Karena Dipakai oleh US Army Tentara Amerika Tahun 90-an Sampai 2000-an Pada Saat Itu Perang Dingin Gak Jelas Ini Musuhnya Segala Macem Tapi Oxford Eropa Gak Mau Ngikut Amerika Jadi Dia Punya Brand Sendiri Nama Tuna Jadi Lingkungan Yang Bergejolak Polotel Itu Jadi Turbulensi Terus C-nya FUKA Itu C-nya Kompleks Diganti Jadi Novelti Sesuatu Yang Baru Namun Namun Ternyata Tidak Hanya Nama Melahirkan Strategi Yang Berbeda Kalau FUKA Itu Buat Teman-teman Yang Belajar Neuroscience Senang Karena Bisa Dipetakan Artinya Otak Itu Suka Sesuatu Yang Dia Kenal Dan Dia Suka Yang Predictive Walaupun Kombinasi Dari Femelerity Sebenarnya Bukan Kesitu Tapi Lebih Ke Femelerity Dan Novelty Terlalu Novel Stres Tapi Dia Suka Yang Baru Makanya Di Bisnis Perotelan Makan Segala Segala Bingung Orang Sudah Puas Pengen Yang Baru Jadi Ada Peluang Tapi Bukan Itu Maksudnya Tapi Lebih Kepada Otak Suka Sesuatu Yang Dia Kenal Dan Otak Suka Yang Predictive Kalau Buka Itu Dinotasi Semakin Ke Kanan Adalah Semakin Familiar Dan Semakin Ke Atas Adalah Semakin Bisa Diprediksi V-nya Itu Sesuatu Yang Sebenarnya Bisa Dikenal Misalnya Pandemi Kan Dikenal Artinya Kalau Dia Mau Belajar Artinya Pernah Terjadi Pandemi Beberapa Kali Di Tahun Awal 19-an Dan Seterusnya Terus Bisa Diprediksi Sebenarnya Masa Pandemi Setiap Tahun Kan Gak Mungkin Dari Apa Yang Pernah Terekor Tapi Ada Juga Itu Namanya Kita Bilang Apa Volatile Itu Kepempimpinan Perlu Dikasih Fisien Arahan Tapi Ada Juga Yang Jadi Suatu yang Baru Disikapi Orang Breda Ternyata Ada Juga Yang Menyikapinya Perubahan Itu Dikenal Tapi Tidak Bisa Diprediksi Karena Mungkin Gak Mau Belajar Itu Yang Dibilang Penuh Ketidak Pastian Tinggi Obat Kalau Yang Tadi Dibadakan Arahan Fisien Ini Diberikan Sama U Bukan Cocokologi V U U Solusinya Memulihkan Pemahaman Understanding Tapi Kalau Otak Tidak Dikenal Oleh Otak Tapi Bisa Diprediksi Dibilang Perubahan Itu Kompleks Atau Rumit Kayak Menang Pusut Jadi Harus Diberaikan Satu-satu Boleh Dipunting Kalau Bisa Jangan Dipunting Punting Terakhir Kalau Tidak Bisa Lagi Jadi Perlu Diuraikan Oleh itu Disebut Solusinya Clarity Yang Paling Parah Perubahan Itu Tidak Dikenal Dan Tidak Bisa Diprediksi Jadi Membingungkan Ambigu Obatnya A juga Katanya Si 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 Kalau Tuna Tadi Kan Yang Oxford Dia Melahirkan Senario Strategi Ada Senario Planning Jadi Yang Dulunya Sebenarnya Double Standard Plan A Plan B Punyanya Si Amerika Dan Sekarang Dikejar Eropa Jadi Dia Punya Plan A Plan B Plan C Artinya Dia Punya Skenario A Skenario B C Dan Seterusnya Dalam Implementasi Pajak Harusnya Kan Seperti Itu Tahun Depan Bisa Jadi Pandemi Selesai Kalau Pandemi Selesai Kebijakan Pajak Seperti Apa Apakah Karena Kemarin Pandemi Diampuni Atau Diputihkan Segala Macem Tapi Kalau Misalnya Ternyata Masih Panjang Atau Bahkan Terjadi Yang Lebih Buruk Itu Seperti Apa Karena Pajak Itu Jadi Yang Penting Karena Komponen Pemasukan Pemerintahan RPPN Dan Seterusnya Nah Itu Sebenarnya Yang Tapi Juga Yang Lucunya Ini Makanya Disitu Kita Setuju Kasih Title Namanya Tax Awareness Yang Maksudnya Apapun Yang Terjadi Eh Jangan Lupa Tetap Tekst Tetap Tekst Makanya Dibilang Tadi Benjamin Franklin Katanya Di dunia Ini Tidak Ada Kepastian Uncertainty Hanya Dua Yang Pasti Yaitu Kematian Sama Pembayaran Pajak Keren Juga Jadi Bangun Jangan Lupa Pajak Dibayar Pajak Tetap Harus Dihitung Dan Dipatuhi Ditunaikan Menarik Menarik Sebenarnya Kalau Kalau Di Ini kan Akhirnya Cara Berpikir Result Perlaku Yang Kelihatan Ada Yang Ngeplang Gak usah Pakai Pandemi Duitnya Banyak Ngeplang Juga Ada Karena Hitung-hitungannya Gak Sama Ukurannya Enak Aja Apa Harus Ngetor Ini kan Jangan Teringat Saya Sendiri Akhirnya Nabungnya Taruh Di Bank Luar Segala Terus Akhirnya Ada Perlaku Baru Kelihatan Cara Berpikir Dan Perlaku Berbeda Nah Inti Itu Menarik Di Brand Sains Itu Diteliti Jadi Kan kita Ini kan 80-90% Perlaku Kita Aksion Kita Sebenarnya Bawa sadar Bahasa Dulunya Atau Atau Pikir Otomatis Atau Unconscious Mind Atau Non Conscious Mind Terus Dipikirkan Bagaimana Biar sadar Sebenarnya Menaikan Formulasi Berapa Persen Baca Undang Undang Termasuk Pumbah Sekarang Ini Itu Dalam Upaya Mengaktifkan Kesadaran Kan gitu kan Meningkatkan Kesadaran Membangun Kesadaran Kalau di Otak Itu Lebih Memfungsikan Jadi Otak PFC Dipakai Kalau zaman dulu Bahasa kasarnya Otak Dipakai Artinya Tidak Larut Di Permotak Otak Itu Sebenarnya Kalau Mau Diteliti Lebih Banyak Lagi Karena Itulah Otak Eksekutif Kita Disitu Ada Planning Ada Analisis Disiminasi Informasi Segala Macem Decision Making Sampai Apa ya Dibilang Wisden Jadi Ada Orbital Frontal Cortex Atau OFC Itu Yang dimang-dimang Ada ACC Anterior Secular Cortex Singular Cortex ACC Dan Seterusnya Jadi Tapi Yang Menarik Juga Result Decision Keputusannya Tetap Melibatkan Emosional Tetap Melibatkan Si Limpiknya Nah Pertanyaannya Adalah Ini sama Masalah Disiplin Sekali Orang Bangun Bangun Tidur Gak Biriskan Tempat Tidur Apalagi Moda Kayak Pak Marius Kan Bos Pasti Masa Tempat Tidur Aja Gue Yang Beresin Itu Terus Terjadi Sehari-hari Menjadi Budaya Itu Susah Artinya Memang Makanya Ada Orang Disiplin Tidak Disiplin Wah Ini Orang Pemales Tetap Bisa Dirubah Orang Yang Badung Badung Terapinya Anak Badung Terapinya Hanya Disuruh Versi Tempat Tidur Kok Gampang Banget Ya Iya Tapi 365 Hari Tanpa Putus Bisa Diskusikan Dengan Pak Salfar Damsah Orang-orang Dekat Surga Orang-orang Jujur Pastinya Bisa Diskusikan Pada Akhirnya Ujung-ujungnya Dengan Kepat Tuhan Kepat Tuhan Yang Tahu Nanya Dia Dan Tuhan Yang Tahu Kalau Belok Yang Tahu Dia Dan Tuhan Mama Lebih Parah Katanya Sennya Kekanan Meloknya Kiri Bawa Motor Nah Itu Yang Mungkin Lebih Menarik Juga Kalau Dari Perspektif Neuroscience Makanya Kalau Si Profesor Theo Sama Tiga Orang Itu Dibilang Neuro Economics Itu Akan Akan Rame Dipakai Mungkin Sudah Kali Di Eropa Di Amerika Neuro Econ Adalah Ibu Yang Pergadari Economic Decision Maker Kalau Dulu Namanya Behavioral Economics Terus Disitu Didalamnya Ada Neuromanagement Bahkan Katanya MBA Jaman Masa Depan N Ada N MBA N Neuro 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 Economics Neuromanagement Yang Dia Bilang Gini Pada Intinya Disiplin Ilmunya Tidak Berubah Ternyata Karena Di Dalam Manajemen Itu Ada Manajemen Keuangan Ada Manajemen Pasaran Ada Operasional Dan Seterusnya Tapi Masing-masing Punya Yang Unik Misalnya Kalau Di Operasional Itu Nanti Aplikasi Neuroscience Lebih Banyak Kepada Misalnya Di Pemimpinan Neuro Leadership Di Pembinaan Neuroscience For Coaching Neuro Neuro Coaching Dan Seterusnya Kalau Di Marketing Itu Banyak Ada Konsumer Behavior Berubah Jadi Konsumer Neuroscience Terus Marketing Riset Gampang Lagi Kalau Tidak Pake Neuroscience Banyakan Error Karena Dia Evident Based Dia Pake Alat Jadi Kalau Ditanya Panasir Sudah Bayar Pajak Panasir Sering-sering Pajak Saya Tanya Sudah Bayar Pajak Sudah Apa Tapi Kita Tidak Tau Apa Yang Diucapkan Apa Yang Dilakukan Tapi Kalau Pake Alat Itu Insya Allah Bisa Kira-kira Seperti Itu Di Marketing Banyak Ada Neuroscience Marketing Research Neuromarketing Research Ada Neuroscience Untuk Selling Untuk Consum Neuroscience Untuk Pricing Segala Macam Ngecek Efektif Suatu Iklan Kalau Di Keuangan Ternyata Lebih Banyak Selain Neuro Pirates Itu Neuroscience For Decision Making Ternyata Karena Itulah Yang Bisa Menjelaskan Prilaku Orang Karena Sangat Kompleks Jadi Begini Maksudnya Ini Ada Misalnya Teks Kalau Incard-nya Lebih dari 50 juta Udah Nggak 10% Ya Pak Nasir Kalau Nggak Salah Kalau Teman-teman Yang Gajinya Belum Di Bawah Situ Nggak Ngerti Kalau Gajinya Di Atas Itu Nah Itu Kan Jelas Misalnya Katakan 45 juta Pajaknya Misalnya 10% Berarti Setengah Juta Kan Reference Value-nya Sama Tapi Penyikapan Otak Beda 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 Maksudnya Ini Ah Ntar Aja Ah Apa Perlu Ah Segala Macem Belum Campur Bias Bias Lainnya Bias Politik Bias Kepentingan Dan Seterusnya Bias Tadi Disipin Juga Jadi Menarik Itu Dan Lucunya Tadi Kan Pada Akhirnya Kapan Dia Meng-execute Nggak Cuma Ngitung Itu Benar-benar Dia Menterasfer Benar-benar Dia Datang Kantor Pajak Itu Itu Menarik Itunya Nah Padahal Kondisinya Tadi Selalu Ngambil Keputusan Memasukin Boong Kalau Semuanya Rasional Tetap Ada Unsur Emosional Makanya Suasana Hati Sangat Berdapat Jadi Ibaratnya Dua orang Punya Hitungan Pajak Yang Sama Wajib Yang Sama Dua-duanya Punya Uang Berangkat Itu Bisa Berbeda Akhirnya Ada Yang Jadi Bayar Dan Enggak Jangan Dua Orang Yang Berbeda Satu Orang Yang Sama Kadang-kadang Makanya Early Warning Sistem Yang Dari Batang Otak Kita Dibilang Crokodile Brain Emotional Brain Ngonjok Itu Kita Selalu Dikasih Batasan Waktu Ditakut-takutin Itu Baru Nyala Misalnya Tax Amnesty Kalau Sampai Akhir Desember Ini Dibayarkan Diskon Hilang Sama Jualan Kan Juga Gitu Ini Promonya Lumayan 40% Tapi Sampai Kapan Sampai Hari Ini Sampai 5 Sore Padahal Udah Jum Sengah 5 Kita Tau Besok Ada Lagi Promo Tapi Dikondisikan Itu Menurut Saya Pada Akhirnya Masing-masing Individunya Tapi Sangat Bijak Wisdom Kalau Kita Melihat Secara Holistik Kita Bisa Ngomong Begini Bisa Komplen Dibayar Pajak Mahal Segala Macem Coba Kalau Kita Kerja Pajak Yang Dikejar Target Misalnya Kayak Gitu Atau Pemerintah Yang Lagi Pusing Tadi Katanya Pak Nasir Bilang Berapa Ribu 7 Triliun Utang Kita 250an Juta Ya Pokoknya Saya Nggak Hapal Angkanya Bagaimana Amerika Amerika Bukan Utangnya 400 Triliun Betul Jumlah Jumlah Orangnya Berapa Nanti Ada Alasannya Lagi Tapi Amerika Itu Panjang Bagaimana Kalau kita Nolkan Saja Itu Saja Artinya Bukan Memaksakan Menarik Itu Banyak Sama Kayak Seorang Teman Kerja Di Bursa Efek Jadi Finance Manager Jadi Yang Kerja Di Pialang Jadi Tiap Hari Ngeliatin Angka Dimana Neuroscience Berperan Kan Gitu Kan Ujung-ujungnya Si Pant Manager Itu Bertanggung jawab Mengelola Pant Orang Lain Padahal Orang yang Punya Duitnya Nasabahnya Kita Anggap Itu Menyandarkan Dia Yang Kualitas Keputusannya Selalu Yang Terbaik Kan Gitu Artinya Akhirnya Kenapa Seringkali Investor Asing Kemain-kemain Itu Canggih-canggih Bukan Hanya Masalah Makrom Dan Mikroanalisis Tapi Artinya Dia Juga Memasukkan Unsur Itu Gitu Kira-kira Itu Aja Jadi Maksudnya Di dalam Keputusan Sekarang Sudah Di Manajemen Keuangan Modern Kali Di Perkibangan Faktor lain Faktor X Gitu Gak Cuma Hanya Hitungan Hitungan Saja Secara Rasional Yang Hari Ini Kita Kurang Kaling Bagaimana Kita Mau Aplikasikan Ilmu Itu Dari Diktik Kompetis Sementara Negara Kita Tetangga Sebelah Untuk Jadi Seorang Guru Elementary School Senior High School Dia Harus Ada Sertifikat Mengantar Ilmu Nur Sains Itu Aja Mudah Kedepan Kita Semakin Cepat Majilah Terima kasih Saya Kembalikan Ke moderator Terima kasih Terima Terima kasih Om Bis Atas Komentarnya Dan Pendapat Tadi Selanjutnya Mungkin Pak Martoyo Harjono Ingin Memberikan Komentar Atau Pendapat Terkait Topik Kita Malam Hari Ini Saya Persilahkan Kepada Pak Martoyo Terima 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 Menurut saya Topiknya Bapak saya Sangat Menarik Bicara Sangat Keren Dan Sangat Komprehensif Memang Kalau Pajak Ini Memang Ini Tadi Idealnya Adalah Saling Mutual Trash Memang Faktanya Kalau Di Corporate Adalah Kita Ada Berbagai Teori Dengan Text Planning Text Planning Itu Sebenarnya Kita Pengen Membuat Membuat Text Kita Seminimum Tapi Halal Halal Tapi Tidak Banyak Itu Yang Sebenarnya Kita Selama Ini Mungkin Dengan Bantuan Tech Consultant Atau Berbagai Ideas Yang Kita Lakukan Tapi Tetap On Track Dengan Tech Efficient Dan Tentunya Ini Sangat Relevan Dan Relate Dengan Kita Alumni MMUI Yang Memang Mostly Adalah Di Dunia Corporate Dan Lagi Tadi Dibahas Dengan Om Bist Tadi Menurut Saya Mungkin Kalau Seandainya Di Sini Atau Kita Ada Teman-teman Yang Di Government Yang Di Tech Officer Mungkin Pendekatan Yang Disampaikan Oleh Om Bist Tadi Mungkin Sangat Relate Bahwa Bagaimana Meng Approach Neuroscience Itu Kepada Para Tax Payer Sehingga Walaupun Dia Dipaksa Tapi Tidak Mereka Dipaksa Dengan Memanfaatkan Seperti Apa Tadi Case Yang Promo Ibu-ibu Di Mall Dengan Batas Waktu Tertentu Ataupun Dengan Janji Keuntungan Atau Kenikmatan Tertentu Itu Yang Mungkin Selama Ini Saya Pernah Lihat Bahwa Itu Yang Kelemahan Dari Government Kita Terkait Dengan Teks Karena Teks Kewajiban Terus Tapi Mendorong Orang Dengan Positif Bahwa Ini Akan Dipakai Untuk Apa Pertanggung Jawab Orang Lebih Suka Itu Daripada Wajib 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 Kayak Di Watchdog Itu Itu Yang Mungkin Akan Baik Ketika Mungkin Tag Officer Melakukan Dengan Pendekatan Neuroscience Bahwa Ini Adalah Memang Memang Kewajiban Tapi Kita Ada Impact Untuk Sosial Ini Yang Kurang Ditekankan Dan Terima kasih Untuk sharing Yang luar biasa Ini Teman-teman Terutama Dua Pembicara kita Yang Sangat keren Pak Pak Naset Dan Pak Sava Dan Ketua Kelas Kita Pak Bis Dan Apa Namanya Cocologi Pak Marius Teman-teman Semuanya Thank you Kumbas Sudah Sangat Luar biasa Untuk Konsisten Memberikan Ini Kemanfaatan Dan Majelis Selasa Yang Luar biasa Terima kasih Iya Terima kasih Juga Pada Pak Mortoyo Atas Kata-katanya Atau Kesannya Terhadap Kumba Ini Terima kasih Pak Lalu Berikutnya Kita Ada Penyampaian Kesimpulannya Akan Dibawakan Oleh Pak Nasir Sama Pak Sefer Dan Siani Mungkin Pak Nasir Bisa Terlebih Dahulu Memaparkan Kesimpulannya Terima kasih Mas Feby Apakah Suara saya Terdengar Jelas Saya Ganti Gadget Terdengar Terima kasih Sebenarnya Saya Kepengen Tadi Mau Minta Pendapat Teman Kami Juga Mas Riza Pahlevi Belum Komen Teman Satu Profesi Juga Tapi Gak Tahu Masalah Waktu Juga Tapi Kalau Kesempatan Boleh Juga Kos Mempersilahkan Teman Kamin Yang Pakar Untuk Pre-engineering Financial Korporasi Dan sebagainya Pak Riza Pak Lep Itu Ada Oke Closing Statement Dari Saya Membangun Kesadaran Membayar Pajak Ini Memang Harus Dan Terus Diupayakan Karena Mau Tidak Mau Negara Selalu Butuh Uang Uang Dapat Sumber Utamanya Pajak Kita Cuman Lagi-lagi Kita Bicara Tadi Menjadi Menarik Juga Sedikit Ada Harusnya Kesedaran Membayang Pajak Ini Bisa Dibangun Dengan Pendekatan Neuroscience Ini Kalau Ada Teman-teman Dari Regulator Bisa Juga Mungkin Teman-teman Gatuh Sumber Rota Harusnya Usulan Ini Masuk Melalui Tenaga Pengkaji Ada Satu Jabatan Disana Yang Apa Namanya Tenaga Penggaji Oke Kira-kira Begitu Dan Saya Lagi-lagi Masih Menaruh Optimisme Bahwa Rakyat Indonesia Pada Orang Yang Patuh Walaupun Ada Yang Patuh Karena Kepaksa Ataupun Tidak Membayar Pajak Mau Tidak Mau Dia Bayar Sesungguhnya Jadi Sesungguhnya Yang dikendaki Satu Saja Manfaat Yang Jelas Dari Pemayar Pajak Walaupun Secara Definisi Kami-kami Yang Belajar Cukup Matang Tentang Ilmu Hukum Pajak Memang Selalu Bertanya Kenapa Pajak Perdefinisi Tidak Ada Manfaat Langsung Hari Gini Fenomen Menarik Kenapa Orang Memang Vaksin Karena Dia Masih Manfaat Dengan Vaksin Insya Allah Akan Tercigah Penularan Harusnya Pola Pikirnya Seperti Itu Bagaimana Membangun Kesadaran Membayar Pajak Ini Dimana Ujung-ujungnya Harus Ada Manfaat Langsung Diharsakan Oleh Masyarakat Demikian Closing Statement Dari Saya Terima Kasih Ya Berikutnya Pak Syakar Damsya Mungkin Berikan Closing Statement Baik Terima Kasih Buat Semua Teman-teman Para Penelenggara Para Penggiat WAG Kumba Ini Juga Atas Kehormatan Yang Diberikan Kepada Kami Kesempatan Yang Diberikan Kepada Kami Untuk Sharing Pada Malam Ini Intinya Kalau Kita Bicara Pajak Tadi Kita Sudah Tahu Esensi Fitrah Pajak Itu Seperti Apa Jadi Kalau Kita Pernah Dengar Benci Tapi Rindu Pajak Ini Benci Tapi Butuh Sebenci Benci Apapun Kita Terhadap Pajak Tapi Fakta Tidak Bisa Kita Nafikan Bahwasanya 85% Pendanaan Penyelenggara Negara Ini Masih Berasal Dari Pajak Jadi Mau Kita Sadar Atau Tidak Mau Kita Suka Relah Atau Tidak Bayar Pajak Kita Patuhi Saja Itu Sebagai Salah Satu Kewajiban Kita Kewajiban Itu Memang Tidak Pernah Menunggu Kita Ikhlas Kita Sebut Kewajiban Kita Berharap Apa Yang Sudah Disumbangkan Ini Bisa Juga Dikelola Ini Sebuah PR Berikutnya Pada Masyarakat Harusnya Tidak Berhenti Sampai Disitu Saja Tetap Peran Serta Masyarakat Dalam Mengawasi Pelaksanaan Anggaran Sehingga Uang Pajak Yang Telah Dibayarkan Itu Menjadi Lebih Efektif Menjadi Lebih Berdaya Guna Sehingga Bisa Kembali Menjadi Fondasi Yang Kuat Bagi Penyelenggaran Negara Ini Sehingga Pajak Yang Sudah Dibayarkan Bisa Kembali Lagi Kepada Terbuang Begitu Saja Karena Masalah Masalah Inefisiensi Masalah Korupsi Dan Lain Lain Ini Kepentingan Kita Bersama Ini Mungkin Next Agenda Setelah Kita Menyadari Peran Pajak Mungkin Kita Tingkatkan Lagi Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaran Negara Ini Terutama Dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Itu Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Oke Terima Kasih Pak Syafar Atas Tadi Comment Closingnya Selanjutnya Mungkin Boleh Pak Riza Palevi Sebagai Senior MM Dan Juga Tech Specialist Memberikan Comment Closing Terhadap Acara Kita Malam Hari Ini Boleh Juga Bajangannya Begitu Silahkan Pak Terima Kasih Kesempatannya Selamat Malam Semua Saya Langsung Saja Mengingat Waktu Ini Sangat Penting Acara Ini Khusususnya Mensinergikan Antara Pajak Khususnya Yang Teknis Yang Peraturan Dan Sebagainya Dengan Management Khususnya MMUI Karena Saya Dulukan Alumni MMUI Sangat Penting Karena Banyak Business Maker Terus Terang Alumni Alumni MMUI Itu Banyak Business Maker Tapi Mungkin Tidak Terlalu Tahu Teknis Pajak Jadi Harus Bisa Mensinergikan Misalnya Contoh Dulu Kita Belajarkan Waktu Di Keuangan Pengumuman Tentang Suku Bunga Pengumuman Tentang Pertumbuhan Ekonomi Itu Akan Mempengaruhi Harga Saham Misalnya Nah Ini Juga Harusnya Ada Yang Bagian Menganalisa Misalnya Ada Keluar Peraturan Pemerintah Baru Sampai Ke SA Dirjen Atau PMK Yang Bisa Mempengaruhi Decision Making Dunia Usaha Harus Sering Sering Yang Seperti Ini Sangat Menarik Forum Seperti Ini Terima kasih Malam Terima kasih Pak Riza Atas Komentarnya Pendapatnya Sebelum Acara Hari Ini Kita Akhiri Akan Ada Apresiasi Dari Kak Febri Selaku Perwakilan Dari Student Komite MMUI Untuk Para Narasumber Malam Hari Ini Saya Persilahkan Kepada Kak Febri Ya Ini Kami Juga Dari Bagian Dari SC Mau Mengucapkan Terima kasih Pada Pembicara Kita Yaitu Pak Nasir Dan Pak Saperdamsyah Atas Pemaparan Materinya Dan Ini Ada Dari SC Ingin Membagikan Sertifikat Buat Pak Nasir Dan Pak Saperdamsyah Mungkin Mungkin Ya Ini Untuk Pak Nasir Untuk Certificatnya Dan ini Untuk Pak Saperdamsyah Untuk Certificatnya Dari SC Terima kasih Terima kasih Kami terima Kalau ada yang salah Sama minta alamat email Supaya dikirim Secara Akhirnya tanpa terasa Kita sudah sampai Di penghujung acara Sekali lagi Terima kasih Terima kasih Pada Pak Nasir Terus Pak Jafar Bu Christine Pak Mortoyo Atas Sudah Mau Mengisi Kumba Malam Ini Lalu Adanya Om Marius Om Bis Mbak Evita Dan juga Kumba Yang lainnya Yang sudah Mau hadir Semoga Kita Selalu Diberi Kesehatan Dan Juga Diberikan Supaya Kita dapat Bertemu Di Kumba Berikutnya Dan Di episode Berikutnya Baik Terima kasih Sekian Untuk Kumba Malam Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Altyazı M.K. Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih